Yang-yang lebih umum misalnya minyak lah Minyak kurapan Minyak kurapan Dibagiin, pokoknya dibagiin, rebutan Bahkan sampai ada yang dijual Makanya sampai hari ini pun gue menentang aborsi juga Karena buat gue itu pengorban anak juga Dari zaman ketika Musa mau lahir, bayi pada dibantai Ketika Yesus sudah lahir, bayi juga dibantai lagi Nah sampai hari ini bayi masih dibantai juga kan Ada yang gak pernah berubah manusia itu berdosa Dari dulu sampai sekarang Gue akan percaya Yesus selama belum ada yang lebih jelas dari Yesus Rekam jejak ya kaya Oh iya Ya selamat datang di podcast Brave Talk Ini adalah menuju edisi-edisi akhir Season ini karena kita akan berganti Ini bukan lu udah podcast perpisahan ya Ini jadi Ah dia mau dibocorin Jadi itu belum di upload Kita upload ini dulu Ya iya Yang mono Kaget gue makanya Aneh banget maksud gue Jadi ntar kita yang baru Yang udah cepat baru Udah set baru Itu maksudnya Aneh banget lu Enggak lu Kenapa dibocorin Kan dia gak just tau gitu kan Ya abis lu gak info-info Enggak ada infonya Kan ada bahas di group Gue gak buka group Soalnya lu Sibuk main Wukong soalnya kan Iya Itu game bagus banget soalnya ya Parah Tapi kita gak usah ngomongin Wukong Iya betul Orang yang podcast game nih Karena kita sudah kedatangan orang Arab Pernah hari ini kan Wih Sini kita kedatangan bintang tamu spesial lagi ya Arab maklum Bintang tamu spesial lagi nih Dia adalah Christopher Tapi Heru Jadi Christopher apa? Heru Udah sering banget Udah di jok-jok situ lagi Karena tadi katanya pas parkir Tetangga lu takut Takut lah kalo yang keluar yang kayak gini Iya Disangkannya Arab Badannya boleh kecil kan Biasa backing aja Kalo yang gini-gini kan Tadi kan gue duduk Kakak yang kecil Oh gak 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 Ayo sakanya Takut ya Takut nih dia Gue bingung pada yang ngeliatin gue Gak tunya parkir gue depan rumahnya Salah Kalo kita tuh udah ngundang untuk kedua kalinya Berarti kita sudah merasa cocok Iya Maksudlah Oh berarti gini-gini Kalo misalkan ada pendeta yang tidak datang dua kali tidak cocok berarti Premis gue Premis gue Lu boleh juga gak bersatu dengan gue juga Oh berarti gak cocoknya sama lu doang kan Iya bisa Gak cocok sama gue Gue sih berapa gak cocok Pokoknya nanti kalo ada yang datang kesini Dan cuma manual doang yang ngisi Berarti gue gak cocok Lalu dua kali kali Karena aktivitas podcast-nya kan bukan ini doang ya guys Jadi kalo ngobrol sama orang-orang yang agak kurang Capek juga sih ya Capek banget tau sebenernya Apa lagi pas itu siapa? Yang lu capek banget? Ini billy antah karena lagi abis gym Ya capek banget Capek banget Kalau sama Kak Billy enak Iya emang enak Tapi kan capek karena abis gym Kalo yang lain biasa aja Wah ini Kak Billy pasti nyangkanya beneran Gak nyaman Gak nyaman Gak yang Kak Billy Gak yang Kak Billy ya Padahal kan Gak ada lu Aduh Tuhan Jesus Lontong Lontong Itu lu Lontong Itu lu yang gak nyaman Lu juga Lu juga ngomong Tuhan tau bro Ya tapi ini kita ketengahin Kak Christopher Thank you banget Kak Udah mau dateng lagi Thanks for having me Gua tuh cukup sering ya Kalo misalnya pagi-pagi Kalo misalnya gua lagi kebangun atau belum tidur Ya bener-bener Gua nontonin live stream lu Live IG pagi-pagi Gua bilang Gila nih bapak-bapak rajin banget Gua bilang Sejam hari ya Pagi-pagi Dia lah selalu di mobil Kalo gua liat Apa ngantre anak sekolah Iya makanya gua bilang Gila energinya Padahal gua udah ngantuk-ngantuk Gua kadang nonton Bapak kan tidurnya masalahnya Lu lo tidur apa? Iya bener sih Bener juga sih Iya jadi gua cukup solis Koan Dre tuh jam segitu juga tidur Iya memang Kalo mukanya saat terduh Malah tidur Lu liat Pendeta lain Dre Gue dari mobil Dia Dre Trimestream Dan capi Masih mulutangki Oh iya Abis dimes-mesin Anak kecil Ampun kita Dia baca Gua gak tau Apanya dia FHM Eh tapi kok Andre habis 9 tahun Di timing ini Oh iya Happy birthday dulu buat gemara kita Terima kasih Walaupun saya terlap Kita yang ngucapin Lu ngakasih apa-apa juga ya Belum Belum Engga Nanti mau ngomong gitu Keceplosan Udah gue beliin tiket ke Vatikan Enten Buat apa Ngapain Ngapain Sudah jalan Jadi Boreng-boreng message aja Kita tuh kemarin Sempet ngundang Kak Christopher ini Untuk datang ke live podcast Tapi sayangnya Beliau gak bisa hadir Wah harusnya gantiin siapa itu memang Lu Emang tidak kurang willy Engga Harusnya gantiin gua Memang Jadi dia yang gak usah sama lu Gua Emang agak kurang guna Jadi dia gak hadir Dan gak usah dateng Jadi kita akan menghadirkan beliau hari ini Kita akan membahas topik-topik yang kebetulan Tidak terangkat Di live podcast kemarin Semoga masih bisa diangkat di video Yang kira-kira bisa kita angkat Karena ini agak berbahaya Bahaya juga sebetulnya Masak Bahaya-bahaya gua ya Iya Emang Hanya gua harapkan lu dateng Nanti sama gua gitu ya Iya Gua harapkan lu dateng lah Nanti di yang Season berikutnya Itu kebaktian kita tuh ramai banget kak Kalo itu gua sebagai gembala bang Gak bang Itu kita gimmicknya Di gembala saya youth pastor Oh pak bisa pake jazz Iya Karena saya gembala Jadi ngerti kok Iya Endorse lu pake jazz Iya Emang endorsean saya juga sih Oh iya Endorsean saya juga Shout out Bliss ya Ya tapi hari ini kita mau bahas apa Manu Gua sih udah bawa topik yang cukup sensitif juga Yang mau gua tanya juga karena Anu tuh agak belakangan aja Agak belakangan aja Agak belakangan Jadi ini ada beberapa topik yang kita bahas Karena kita gak sempet bahas waktu itu Karena keterbatasan waktu Jadi kita cuma bahas kayak 6 atau 3 atau 4 gitu lupa Yang pertama adalah permasalahan tentang jual-beli minyak kurapan atau holy water Jadi disana itu kita tuh ngejual Kita tuh ngebagiin secara gratis Apa ngomongnya? Miracle water Kita jadi di atas holy water yang kita bagiin Jadi sobatnya kami adalah miracle water Promise keeper Kita bukan miracle water Nah itu sebenarnya parodi dari orang-orang yang saya ngejual beliin Ini gue kasih gratis gitu loh Buat orang-orang yang dateng Ada yang percaya? Nah ada yang nanya ini boleh dinam apa enggak? Mungkin butuh kesembuhan kan Kak? Iya sama otak Karena butuh Masa liat warna-warna begitu bisa nyala Itu kan Jumat kita juga bro Tapi gue pengen tau deh jangan-jangan ada yang minum apa enggak Padahal armentah itu loh Iya Armentah dengan cat itu Cat air Iya jangan ya guys yang dateng Tapi siapa tau ada Karena ada yang juga bisa hapus pekap atau enggak Ganti nasib bisa Ganti nasib Jadi yang pertama ini holy water yang dipercaya sebagai obat penyembuhan dan pembuat kesembuhan Iya premisnya mungkin gini Kak Gue tuh sempat liat Kak di video-video shorts gitu Ada pendeta yang memang sengaja mengumpulkan seluruh minuman yang dibawa sama jemaatnya Yang memang sengaja lah dibawa sama jemaatnya Dikumpulkan dalam satu kardus Lalu didoakan nih Wah nih sepet-sepet gitu kan Dioles-oles sama dia lah Gue gak tau lo dicepratin apa Akhirnya dibawa pulang lagi Dan itu kayak jadi sebuah hal yang kayaknya tuh penting sekali dalam setiap ibadah beliau nih Karena di setiap kebaktian tuh Kak Gue liat setiap gue liat shortsnya pasti urusannya sama holy water itu Nah sebenernya praktik yang kayak gitu Gue juga gak ngerti apakah salah atau benar gitu loh Kak Setidaknya di paradigma kalian berdua lah sebagai pendeta yang sudah belajar gitu ya Nah menurut Kak Christopher tuh ngeliat fenomena ini tuh kayak gimana Apakah mungkin kan jadinya nanti banyak jemaat yang datang hanya untuk diberkati airnya Dan dia buat minum, buat kesembuhan, nambah rejeki Gue gak tau kan apaan doanya gitu Nah menurut Kak Christopher gimana tuh melihat fenomena ini Ya yang kayak gitu selalu sangat mungkin dijadikan apa ya Dijadikan kayak gitu ya dipercaya gitu ya Kultus ya kalinya Ya dikultuskan atau yang kayak gitu lah tuh kayak Yang lebih umum misalnya minyak lah Minyak urapan Minyak urapan Itu kan juga ada yang dibagiin Kadang dibagiin bukan cuma dibagiin rebutan Bahkan sampai ada yang dijual beli Nah itu kan yang sebenernya agak itu mirip gitu Tapi aku selalu kalau mikir kayak air itu dari mana gitu kan Kalau minyak mungkin masih ada ayatnya kan Misalnya yang nabuh lo ketawa mah Kata Kak Christopher ya kalau minyak sih mungkin Tapi kalau air gak ada ayatnya Kalau minyak masih ada di Jakobus 5 gitu ya Jakobus 5 14-15 dia bilang Kalau ada seorang diantara kamu yang sakit Baiklah yang memanggil para penatua jemaat Jadikan pendeta-pendeta gitu ya Supaya mereka mendoakan dia yang sakit ini Serta mengolesnya dengan minyak Dalam nama Tuhan Nah ini biasanya yang dipakai tuh buat minyak-minyak tuh Ya dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu Dan Tuhan akan membangunkan dia Dan jika dia telah berbuat dosa Maka dosanya itu akan Diampuni Yang satu juga Emang gini nih kalau mau absensi Tantor ini masih jam 7 nih Paham ya Malah begini gak kedengeran juga sih Tapi menurut saya Memecah konsentrasi Konsentrasi pester Konseprasi pester ya Ulang lagi ulang lagi ulang lagi Gak maksudnya gak apa-apain Tadi masih kedengeran itu Ya gimana kalau lanjut ya Jadi apa Kalau si minyak ini emang ada ayatnya Tapi kan ayat ini kalau kita lihat konteksnya pun Maksudnya gini Misalnya minyak namanya minyak urapan gitu ya Itu kan untuk mengurapi Maksudnya gini Orang yang diurapi itu kan raja ya Iya Untuk jadi raja gitu Kalau ini diolesin berarti minyaknya minyak oles Mungkin diurapi bukan kurang cocok Diusapi mungkin Diusap Oh iya iya Emang buat disembuhin gitu maksudnya ya Minyak angin gitu Minyak tawon misalnya Bukan minyak Merti kan bukan yang Bukan minyak yang dido-doain Bukan yang disaktikan itu Karena nyembuhin bukan minyaknya juga Minyak tawon ya Mengkak ya Imannya Iman yang belum menyembuhkan dia Oh ngepannya tuh gini mungkin Kayak analoginya kayak Gue punya minyak kayu putih Karena gue masuk angin Gue berdoa lah sama Tuhan Supaya nih minyak angin ini Atau minyak kayu putih ini Lebih efisien gitu Buat penyakit gue gitu ya Sebenernya enggak Lo minta sembuh sama Tuhan Caranya adalah Dengan cara salah satu treatmentnya Pake minyak Itu namanya orate labora Berdoa dan berusaha Oh iya 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 dong Lo berdoa kepada Tuhan Minta sembuhan Berusahanya gimana ya Ya orasi minyak dong Iya Minyaknya sesuai sama penyakit lo Iya udah-udah dong Tapi kalau minyak itu Yang tidak ada hubungan Minyak-minyak di luar itu Iya minyaknya cuma licin dong Gaby oil gitu Itu kan buat korek wuping maksud gue Nah harusnya yang kayak gitu-gitu tuh gak boleh Karena gini aku percaya gini ya Ketika medium Itu kan medium ya Ketika medium jadi sebuah keharusan Artinya kalau gak ada dia tuh gak bisa gitu Karena aku pernah liat tuh Pendeta mau berkatin apa gitu Ya asar kol gitu-gitu Ada minyak gak? Gak ada terus kenapa? Maksudnya itu maksudnya Kalau gak ada terus Tuhan gak bisa bikin apa-apa gitu Dia mau yang sedisi Dia panik gitu Ada punya minyak gak minyak apa Oh kayak yang berkatin rumah gitu kadang-kadang I don't know Pokoknya dia itu dia heboh gitu Gue bilang apa sih nih pendeta Emang kalau gak ada minyak terus kenapa? Ya dia hampir saya heboh itu gitu Ada yang punya minyak apa Minyak apapun gitu Kayak apa sih? Jadi ketika medium itu jadi keharusan Menurut gue ya Dia udah jadi berhalak Maksudnya gak? Dan itu ditentang Alkitab lah Jadi dong kita gak boleh memberhalakkan apapun Termasuk ya tadi Air kah? Minyak kah? Atau apapun bentuknya Tapi itu ngomongin tadi Minyak apapun tadi kan Ada minyak gak minyak? Minyak apapun Maksudnya berarti Memang apapun bisa dipakai jadi Ya I don't know Medium itu sama dia Dia bisa pelumas juga bisa Minyak juga Minyak muka aja kalau yang lebih baik Oh minyak kan gitu Saya ada master Ah buji Tuhan Tapi ini at least kita tahu dasar ayatnya Buatnya ada ketika sakit itu Didoain terus diolesin minyak Jadi dan ini dijadikan dasar teologis Untuk beberapa orang Dan itu jadi sebuah kayak Harusnya nih musuh ada minyaknya Atau tadi ada air Yang air sih gue Itu tuh lebih gokil sih Itu karena buat gue Gak tau dasar kitabnya apa Air diodoain terus Jadi air sakti Misalnya gitu Mungkin yang diperjanjian lama Yang ada peristiwa Elisa Ada satu mata air Meracuni seluruh warga Di tabur garam Apa-apa kalau gue gak salah Airnya jadi gak beracun lagi Airnya jadi gak beracun lagi Tapi kan airnya yang dipulihkan Yang beracun airnya Kalau orang yang sakit Masa airnya yang diubahkan Orangnya gue bisa sembuhi Kenapa doain airnya ya Maksud gue ya Soalnya mungkin orang-orang ini Kan mau mengambil segala sesuatu Itu literal kali ya Makanya minyak mana perlu ada minyak dulu Padahal sih gue standpointnya percaya Tanpa minyak pun Tuhan bisa bekerja Wah berarti kalau Andri bisa kasih skor nih Kesesatan pendeta itu tuh berapa Kemarin kita jadi ada skor meternya Jadi ada statement-statement A Jadi ada pendeta kita putar statement dia Terus kita ada kayak Seset meter Berapa nih seset meternya? Satu abang bulu Karena semuanya satu Satu Semuanya main aman Bahkan andri tunggap pun main aman Takut gak diundang Iya Tapi dia lebih ke Karena Tuhan mengambuni Apa Itu dong Kemarin kesalahan kita ada lagi ini Ditanya satu-satu Next time gue bakal pake papan Dan angkatnya bersama Jadi tidak lagi ikut-ikutan Itu tuh pelajaran bagus Pelajaran bagus Iya Kayak orang nilainya senam gitu Kenapa harus senam ya maksud gue Karena ada yang begitu Senam nilain Lompat indah gitu-gitu Lo gatau ya Dan kontes kan lebih asing maksud gue Nggak ada yang bantang senam olimpiade Iya Apa kemana sih Nggak lo dari laki banget Menampil ke senam ini keren nih Ngedang kontes Maksud gue Laki banget bro Ngedang gitu Maksud gue Senam Kamu gak suka Oh cua senam itu Suka gue Senam tuh Laki banget bro Cuman gak selaki dangwang Kasih gini Berarti ya emang ini Minyak dan holy water ini Sebenernya gak ada cara kerja Yang bisa digelasin ya Nggak bisa sih enggak Supaya ini kayak jadi Komoditas supaya Para jemaat itu Terus datang kali Mungkin juga jadi Ciri khas Kepenetanya Mungkin Karena kan perlu Penanda Maksudnya Yang bikin beda Distinctive Oh kalau kita tuh dibagiin minyak Atau air Kita tuh dibagiin minyak Misalnya kita dibagiin minyak Kalau di tempat gue Oh kita dibagiin anggur Misalnya Kalau live stream pagi Kalau anggur kita enak Kalau namanya new wine Anggurnya kayak enak Ganti nama Beda ya stoknya berarti ya Beda dong Beda baru terusnya kan new wine Baru terus Kalau Andre kan belinya yang di metano ya Paket-paketan itu Ot Ot Cuma sekali loh Pas ke pasca perjamuan Apa Jumat Agungan pasca Dari Israel itu aku bawa Dari Israel kok Jadi dicobain Minyak Minyak lagi Angguran dari kana itu loh Kok gak konsistensi kok terus-terusan dong Dari Sambu Mahal Mahal Kecuali lo menjadi donatur Ya ini berikutnya juga Ada pembahasan tentang Antikris sama neraka Iya ini Ini seru banget nih Kak Premisnya tuh Begini Kak Sebenernya Kalau yang tadi kan adalah para pendeta Yang sesat mitar Gue yakin sembilan lah Dari Israel Chopper ya Gue asumsiin aja itu Karena gak ada di Alkitab Tapi Kalau masalah neraka ini kan Kita tuh banyak banget Kak ya Khususnya anak muda Mungkin di generasi kita ya Kita tuh pernah dapet buku Kak ya Zaman dulu Kecil gitu Kayak buklet kecil gitu Isinya adalah John Lennon ada di neraka katanya Terus ada Power Ranger Michael Jackson Bahkan sampe Buddha Ada Power Ranger di neraka Karena itu menjadi kendaraan Iblis lah ceritanya Untuk mendokterin anak-anak lah Cuma Pokemon Biar gak sekolah minggu Iya mungkin begitu ya Karena kan tayangnya Doraemon Doraemon gak ada Kan dia punya pintu kemana saja Iya bener Dia keluarin dulu Dia yang bikin gue hampir masuk neraka Iya Karena gak ngapun sekolah minggu Iya Dia ngapun masuk laci Soalnya dia punya pintu Dia punya pintu Kak Jadi dia gak pernah ada Nah jadi Gambaran kita pada saat itu Neraka tuh kayaknya ngeri banget Serem banget Kayak api dan segala macem Terus akhirnya Banyak juga pendeta-pendeta kan yang Trip to hell gitu Kak Kayak Pulang pergi ke neraka tuh Kayak punya member males gitu Kayak Bisa gitu Dia bukain tiket kapan aja gitu Mungkin dia belanja apa Dapat males ke neraka gitu kan Nah dia bisa pulang pergi gitu Kak Dan gambarannya selalu mengerikan kan Kak Nah terus gue sempet klarifikasi Gue sempet nanya Kok Andre Kok sebenernya neraka tuh Seperti yang digambarkan oleh film Hollywood kah Atau pendeta-pendeta yang sudah pernah ke neraka kah Atau sesuai booklet yang zaman gue Sama Manuel kecil gitu Nah sebenernya Neraka ini sendiri sebenernya gambarannya Kalau di Alkitab seperti apa Kak Karena gak ada yang Dari film pun Film sama filmnya bisa beda Iya Neraka atau kayak gimana Tapi intensnya api mulu gitu Iya api Terus ada siksaan ya Karena Alkitab menulisnya gitu Ratap dan kertak gigi ya Itu ada begitu Terus apinya tak pernah padam Itu yang digambarin tuh Jadi nampoknya Nampoknya Satu malam Gue yang miru Ini yang rendu Nggak kok kok Ini yang rendu Enggak kok bukan itu Gue sama saya satu malam yang miru ini Gue akan Ganti-ganti Bukannya sendoronya bukan yang itu Bukannya yang itu ya Sorry guys Tamanah padam Sorry guys Sorry guys Satu malam yang miru Ini yang miru Yang keren Ini yang ngajol lagi Saya kok recallnya yang itu ya Gue bisa ngobrol-ngobrol duanya Sorry 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 Silahkan 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 Ya itu gambaran di Alkitabnya tuh disitu kan Apinya nggak pernah padam Terus ada ratap dan kertak gigi Berarti ada siksaan kan Cuman penggambaran yang paling selalu menyebalkan Dari misalnya buku-buku demikian gitu kan Orang pernah ke neraka Atau segala macem Bukunya ditulis tuh selalu Setannya tuh nyiksa manusianya Nggak ada di Alkitab Itu menyebalkan Ini gue bacain ya Itu tidak ada di Alkitab Setan yang nyiksa Nggak ada gitu Di Markus 5 ayat 1-2 Mereka 6-8 Lu ingat kan orang Gerasa yang kerasukan setan Yang setannya 2000 Yang masuk ke Abis itu diusir Masuk ke babi Banyak 2000 ya Yang setan legion kan Dan dikatakan gini Yesus sampai di seberang danau Di era Gerasa Baru Yesus turun dari perahu Datanglah orang yang kerasukan roh jahat Dari kuburan nemuin Yesus Terus di ayat 6 Ketika ia melihat Yesus dari jauh Berlarilah ia mendapatkan Yesus Lalu menyembahnya Dan dengan keras ia Berteriak Apa urusanmu dengan aku Hai Yesus Anak Allah yang maha tinggi Setannya ngomong gitu Demi Allah jangan siksa aku Di Matthew 8 ayat 29 Dibilang Apa urusanmu Adakah engkau menyiksa kami Nah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya Jadi setan ngomong bahwa Nanti yang di neraka itu Yang disiksa itu setan Oke Ini kan dibilang Ngapain kesini Kok udah kesini aja gitu ya Udah mau nyiksa kami sebelum waktunya Dibilang Kecepetan loh Kok udah dateng aja gitu loh Jadi digambarkan disitu Dijelasin Setannya pun bilang bahwa Dia akan Mereka akan disiksa Setan Jadi penggambaran tentang setan yang nyiksa Itu gak ada di Alkitabnya Oke Ada justru setan yang disiksa Makanya gue pakai kaos ini Ini kaos gue Merchandise ya Asik Ini bukan dilarang rokok ya Ini artinya Neraka itu bukan buat kita Jadi ini tulisannya Gimana kasih liat Neraka bukan buat manusia Neraka buat manusia Jangan ikut iblis kesana Jadi Yang gue percaya adalah Neraka dibikinnya sebenernya buat iblis Dan para Malekatnya Kalau di Matthew 25 ayat 41 Dibilang gitu Jadi buat iblis dan para orang-orang Yang ikutin setan Jadi disiksa semuanya Iblisnya juga termasuk Jadi yang nyiksa Kalau ada penggambaran neraka Bahwa iblis yang nyiksa Ya itu berarti Terus yang nyiksa itu siapa kak? Kalau kayak gitu Yang nyiksa kemungkinan besar Karena gue gak tau ya Karena kan gak pernah ke neraka Iya, iya Kita musuh nanya sama yang udah pernah Tapi yang udah pernah Selalu gambarnya gitu Iya, iblis juga Yang nyiksa Gue juga bingung kok Gambarnya kok gak sesuai Apakah dia Mimpi buruk kah Atau Apa beneran kesonoh Tapi kalau Kalau dengerin ceritanya Atau baca bukunya Kan kayak beneran kesitu Kan dibilang rasa belerangnya tuh Baunya sampe Panasnya ke kulit Wah hebat banget Hasilat banget Tapi kan kita pernah lah ya Mimpi sampe segitu nyatanya Segitu nyatanya betul Baun-baun mandi kering Dan sekalem macam Kayak nyata banget gitu Basah, mimpi basah Pernah seril itu Kalau gue Maksudnya Kalau misalkan Keringetan Mimpi seril itu Pemikiran langsung miskin Masuk gue Sesikpa mimpi basah Coba sekarang lu recall Mimpi apa yang lu bener-bener Inget banget di kepala lu Sampai berasa banget Gue? Iya Gak etis dihubungin disini Mimpi basah Gak maksudnya Kalau misalkan ngomong secara logis Yang diinget itu Mimpi basah Maksudnya yang Yang diinget sampe Kerasa banget gitu kan Laki-laki maksudnya ya Kalau misalkan mimpi yang itu Berarti hebat banget Mimpinya bener-bener Memlekat tuh Karena disiksa juga Apinya, belerangnya Iya dong? Tapi itu di luar dari semua Kalau gak sesuai alkitab Berarti itu mimpi dong Karena kan harusnya Kalau beneran kita kesono Pernah kesitu Harusnya kan gambarannya sama dong Sesuai harusnya ya Iya dong? Yang Yesus bilang at least Ya berarti yang nyiksa pertanyaan siapa itu Pertanyaan menarik Sampai sekarang gue masih bertanya Siapa yang nyiksa? Apakah Tuhan yang menyiksa? Apakah udah ada mekaniknya Atau Atau Saking Emang isinya yang jahat-jahat semua Saling ngejahatin Saling ngejahatin Ngeri kan? Ya ya Jauh loh Health aja gitu Gue bunuh lo Lo gak bisa mati Lo bunuh gue lagi Gak bisa mati Terus sampai selamanya Sampai bunuh-bunuhan terus Udah bala lama-lama Karena gak bisa mati Ngeri banget kan Itu kayak gambar neraka yang paling masuk akal Yang nyiksa adalah yang jelas bukan iblis At least itu yang dari kita yang kita baca Jadi yang mereka liatnya Apa gitu loh Ya Jadi Kak Christophersen itu sebenarnya Gak percaya sama Beberapa pendeta yang bilang Udah masuk ke neraka gitu Ya kalau gambarannya gak sesuai alkitab Ya gue gak percaya Ya kan gue percaya alkitab Berarti sesimpel itu aja Iya sesederhana itu Tapi apakah dia pernah ke sana ya Dia doang sama Tuhan yang tau Tapi gini efeknya dia pernah ke sana itu apa? Apa yang dia bawa gitu? Atau cuman bikin Meyakinkan orang bahwa neraka itu ada Yesus bilang neraka itu ada Buat gue Yesus ngomong gitu aja udah cukup Gue gak perlu pendeta lain Untuk meyakinkan gue neraka ada Atau dia ingin orang takut Dengan berbuat jahat Bisa jadi Bisa jadi kan gitu Biasanya scare tactics kan Bikin orang takut Jadi gak macem-macem Biar bisa gak perlu masuk neraka Biar bisa masuk sorga kan gitu ya Biar bisa masuk gereja Maksudnya Oh Bukan masuk sorga Karena kalau gak masuk gereja gak masuk sorga Iya Itu tepiknya di kepala dia kan Maksudnya Maksudnya ya mungkin pake cara-cara takut Tapi gini percaya lah Gak ada orang Yang bisa ditakut-takuti untuk masuk sorga Ngerti ya Jadi karena takut masuk neraka Jadi dia jadikan masuk sorga Gak ada Sorga bukan tempat buat orang yang takut masuk neraka Sorga tempat buat orang yang mengenal dan mengasihi Tuhan Dari sekarang sampai selamanya Konsep mereka yang takut masuk neraka Cuman gak mau masuk neraka doang sebenernya Jadi kadang yang tadi buku-buku tadi dimaksudkan ditulis Atau misalnya kayak yang lu pernah lihat gitu ya Traktat itu diharapkan biar lu tuh gak macem-macem takut gitu Kalau macem-macem maksud neraka loh Neraka tuh gak enak loh Ngerikan, sadis Selamanya lagi kan gitu Neraka istilahnya ada istilah Eternity is too long to be wrong Kekalan tuh terlalu panjang untuk salah Jadi jangan sampai salah gitu Jadi akhirnya mungkin dengan cara itu dipikir ya Orang bisa tobat karena takut gitu Tapi itu Menurut gue ya apa ya Dari berkaca dari punya anak ya Anak kan ada era masih bisa kita takut-takutin Sampai dia udah cukup besar gak bisa lagi ditakut-takutin Berapa orang mengira itu kedewasaan rohani Ketika dia udah gak bisa ditakut-takutin pakai neraka Tapi neraka gak pernah ada buat takut-takutin Neraka itu sebuah realita Gak pernah Yesus nyinitain neraka buat takut-takutin Untuk Astobo itu ada Terus sederhana itu Jadi kalau Yesus bilang itu ada Gue gak perlu pendeta lain untuk tentang neraka Untuk yakinin gue itu ada Dan gue juga gak perlu detail tentang neraka Kenapa? Sederhana, gue gak mau kesono Sebenarnya peranan neraka tuh dibuat tuh karena apa sih kak sebenernya? Neraka tuh kayak penjara Oke Penjara gini, sebenarnya penjara tuh netral kan Emang ada yang disiksa di penjara? Ada kali ya di beberapa Jujur aja, jujur Kalau lu pernah melayang penjara Ada gak tempat siksaan di penjara? Gak ada Penjara tuh besi, tutup Yang bikin nyiksa apa ya? Mereka ribut sendiri kan? Iya Pukulan, tusuk-tusukan, bener gak? Emang kalau gak mau ngomongin jujur, digampar Ya paling digampar Paling pakai selang Kalau rese itu pun kalau rese Kalau gak rese itu pun dibikin biar takut Makanya itu macam-macam sama gue Tapi kan gak ada tempat siksaan khusus di penjara kan sebenarnya gak ada Penjara itu netral Kayak tempat yang tertutup aja gitu loh Tapi karena isinya orang-orang yang jahat Kejahatan mereka lah yang saling menyiksa mereka sendiri Dan buat aku penggaman neraka ya Paling-paling mendekati Kalau emang yang akitab tertulis dan yang bisa gue pahami adalah itu Dia tuh kayak penjara Yang fungsinya untuk menahan mereka yang gak mau Nurut sama Tuhan Karena mereka yang gak menurut sama Tuhan Dia berbahaya buat sesama manusia Saya ulang Orang yang gak menurut sama Tuhan Dia akan berbahagia buat sesama manusia Berbahaya Berbahaya Ngebunuh Menjahatin orang Nyakitin orang Menzolimi Memperkosa Kan berbahaya Nyopet deh minimal Ya gue yakin Gini Kalau di sorga masih ada yang bisa nyopet Wah Sorga masih ada yang bukul Kayak Paris ya Agak aneh Ketika lo ginjembah tiba-tiba mesti pake helm Kayak dangdutan di Indonesia Kalau gijogit mesti pake helm Takut ada yang ngetok pake botol gitu loh Speaker horek Ngerti ya penggamanannya Gue yakin kalau di sorga ada pintu Pasti gak ada kuncinya Karena gak perlu Gak ada maling di sorga Jadi yang jahat-jahat itu Yang gak menurut sama Tuhan Dikurung lah di satu tempat selamanya Karena kalau mereka lepas Wah neraka coy Kayak dunia ini Surga itu gitu Di dunia ini kan Kayak neraka kenapa? Karena kita masih gabung Dalam tanda kutip Yang udah bertobat sama yang baru bengal Gabung Jadinya selalu yang baru bengal Hal ini berbahaya buat yang udah tobat kan gitu Ngerti ya? Yang masih polos Sama yang Yang istilahnya yang Yang apa namanya Predator gabung Ya dong makanya predator kan dicari buat ditangkep Karena bahaya Buat yang kasian anak-anak kecil Ntar pada dimaksa semua kan gitu Nah makanya neraka tuh seperti itu sebenernya Kayak semacam penjara lah Penjara kekalnya gitu Iblis sempet di penjara seribu tahun Dalam kitab bilang itu di kitab wahyu Dan kita mikir kalau di penjara ya pasti kalau keluar nyesel ya Jadi baik Jadi baik Kan rata-rata gitu dipikirkan Masa Iblis insaf tuh Makanya juga setan kan Tapi itulah dia kenapa dia setan Karena dia gak bisa insaf Pas dia dikeluarin lagi setelah seribu tahun di penjara Di alkitab dia bilang Dia tuh keliling dunia ngumpulin lagi tuh orang-orang Masa tuh yang bisa disetan-setanin sama dia Buat kembali lagi mau ngajak ribut Tuhan Kakak ada kapoknya tuh bocah Mau bikin kudeta lagi dia Dia mau gituin lo naik atas gunung kudus Tuhan Ramai-ramai sama orang-orang yang lagi kembali bisa dia Diajak sama dia gitu loh Ya itulah orang kelap kali ya pak Gak pernah belajar Jadi aku percaya Gua percaya di neraka gak ada yang tobat loh Gak ada Ini seperti setan keluar-keluar dia gak tobat ya Orang-orang yang mengikut setan juga sama gitu loh Ya kan maksudnya gini Engkau percaya bahwa hanya ada satu alas aja itu baik Setan juga percaya Cuma ada satu Tuhan yang benar Tapi kan setan tetap setan Dia gak bertobat Tapi kan kita bukan setan Harusnya kalo kita percaya ada satu Tuhan yang benar Kita gak berbuat dosa lagi dong harusnya Ide nya kan gitu Enggak Kita bertobat bukan kayak setan Gitu loh Jadi neraka itu seperti kayak penjara itu Penjara kekal itu Yang emang dimaksudkan untuk menahani orang-orang yang gak mau Gak mau kerjasama Gak mau mengasihi Gak mau mengampuni Gak mau behave lah dalam artinya Karena berbahaya kan Kalau pegang-pegang dia Asiannya Gua mungkin tau gak asian Gua mau sedikit Gak 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 Gua coba pelajarin ya Tentang hal ini lebih jauh gitu ya Dan Konsep yang tadi digambarin sama Aldo itu Neraka ada siksaan itu Dan macem-macem Gua bisa Sepakat dengan dia Bahwa Itu bukan konsep yang digambarkan Alkitab Kalau kita mempelajari neraka Ada tiga sudut pandang yang umum sih Biasanya di dunianya Akademik gitu ya Yang pertama ada yang tradisional Yang tradisional itu adalah yang kayak lu bayangin Dimana orang tuh disiksa Sampai habis-habisan gitu kan Yang kedua ada yang universal katanya Yang universal itu adalah pada ujungnya nanti Gak ada neraka bahkan Karena mereka universalism Yang artinya nanti di akhir Semua selamat Iya betul Semua selamat Yang ketiga yang terakhir yang paling kejam Anihilis Apa sih? Anihilis Anihilis Artinya jiwa lu dimusnahkan Cuman ini banyak perdebatan Karena apakah Tuhan yang mengasihi manusia Menghancurkan sampai jiwa-jiwa Sampai jiwa-jiwanya didestroy juga Destroy itu berarti kita udah kehilangan kesadaran Ilang aja udah Iya Itu tiga, empat, supaya gitu Nah well tapi Maksudnya Pemahaman ini muncul dari mana? Kita harus sepakat dulu ya Bahwa pada waktu kita membaca Alkitab Yesus itu Sedang berusaha menggambarkan neraka Dengan apa yang dipahami oleh orang-orang di jaman itu Dan Alkitab pun juga berbicara Tentang hal-hal yang berusaha untuk dipahami Oleh orang-orang jaman itu gitu Dan ternyata Kalau gue coba pelajari Ternyata kan penulis perjanjian lama Dan penulis perjanjian baru Eh gue mundur dikit gak apa-apa ya Penulis perjanjian lama Gue ini hidup di dua jaman nih Yang perjanjian lama kan pada Mereka bersinggungan dengan culture Mesir Ya kan? Jadi perjanjian baru mereka bersinggungan dengan Culture Yunani dan juga Romawi Selidik punya selidik Ternyata ini untuk mengkomunikasikan bahwa Neraka itu sengeri itu Mereka mengkomunikasikan juga Jadi culture itu kena gitu Jadi mereka menulis Sorry Neraka yang konsepnya tradisionalis itu Ada tuh nyinggung-nyinggung ke culture zamannya Mesir Contoh ya coba gue Di Mesir itu Pada waktu orang kepercayaan Mesir Pada waktu orang masuk neraka katanya ya Itu dihakimin nanti oleh Osiris Hmm Kalau oke Mereka jadi burung Phoenix Kalau ngancur Mereka dimakan jiwanya sama dewa Amit tuh dari apa yang gue coba baca ya Terus nanti ada lagi muncul dewa Ra gitu Dewa Ra kan dewa apa ya Matahari Diminta untuk bikin lembah api Jadi penggambaran itu tuh Udah ada dari jaman itu Lalu maju dikit ke Yunani Yunani tuh bilangnya ada Hades ada Tartarus Kalau Hadesnya orang Yunani tuh Kayak lu diajak untuk Aduh lu ngelindingin bola batu gitu ya Yang gak bakal mungkin lu angkat Naik ke gunung Nanti lu kelindes batu sendiri tuh Kekejamannya kayak begitu Lalu yang Tartarus itu dunia bawa api Yang tadinya katanya dibikin Untuk para Titan Untuk dibakar disitu Ya lu ngerti gak ini gambaran ini Umum gitu Terjadi di lingkungan Di sekitar mereka Bahkan ya Menurut Plato sendiri Katanya ada tiga tayar neraka tuh Ada yang Hades yang tadi Untuk good people malah Hadesnya Kalau dia Ada lagi yang ada danau Acerusian Lake namanya Gue gak tau bacanya gimana tuh Acerusian Lake Itu danau yang katanya membentang Antara orang yang hidup dan orang yang mati Pas gue baca ini Si penulis juga tulis Makanya lu relate kan Ada cerita yang Lasaru sama orang Orang kaya Jurang yang tidak terseberangi Itu gaya bahasanya Yesus Untuk mengkomunikasikan Kengerian neraka itu Ternyata kan di culture itu umum gitu Makanya bisa dimengerti Makanya bisa dimengerti gitu Istilahnya jadi kalau Kalau dia baik tuh di danau itu Dan lucunya di danau itu Katanya memang orang yang di seberang sana Harus memberikan kesaksian yang baik Terhadap orang yang di dalam danau sini Supaya orang danau sini tuh bisa Ada nilai plusnya Kalau dia baik dia akan reinkarnasi kembali Mulai lagi hidupnya Kalau dia kacau dia akan masuk Tartarus tempat yang para Tempat yang para sisa Titan dibakar itu api Lalu lebih jauh lagi di Romawi lebih gila lagi ya Karena orang bahasa Israel kan hidup di zaman Romawi Dijajah Dijajah Kepercayaan di sana Kaisar adalah Tuhan Lalu mereka punya feast Punya festival yang harus menyembah Pagan-pagan dewa-dewa tertentu Dan Kaisarnya itu sendiri Ya orang yang menyembah Tuhan gak mau lah Pada waktu orang yang menyembah Tuhan gak mau Mereka tuh disiksa Duh abis-abisan Kalau di Jamannya Kaisar Markus Aurelius Yang kalau gue gak salah baca ya Ada seorang budak namanya Blendina Budak Kristen Itu disiksanya gila itu Di penjara dicambukin Sampai yang nyambukin capek Gak mempan Ditaro di tengah gelanggang gladiator Dikasih makan binatang Mau dirobek Dirobek-robek binatang Akhirnya gak mati juga itu orang Akhirnya ditanduk banteng ke atas Jatuh ke bawah gak mati juga Akhirnya ditikam baru mati Nah jadinya orang di jaman itu Kan orang Kristen tertindas Tertindas gak bisa ngelawan apa-apa Mereka mulai nulis kayak narasi-narasi Narasinya ini gini dong One day nanti penghakiman akan datang sama kamu Kamu bakal disiksa Kayak neraka Seperti yang nyiksa gue Kayak gitu Karena mereka ini dong Mereka gak bisa ngelawan Gak punya kuasa Gak punya ini harapannya nanti mereka Menulis dalam narasi atau yang sifatnya Dibilang nanti one day kamu Tuhan sendirilah yang akan menghakimi kamu Nanti lidahmu bakal ditarik katanya Kau bakal dipotong Kau akan diininin Secara sejarah yang gue baca Ih ini logis Berarti ada tulisan-tulisan di jaman itu yang memang Tulisan kayak pengharapannya One day lu kan menerima nasibnya Dan itu dibukukan loh Dibukukan Jadi after death Gara-gara Terus maju-maju aja terus Di jaman terus Sampai akhirnya keluar satu karya Namanya Dante's Inferno tuh Ya tau Nah dari gambaran itu Populer lah neraka yang ada di kepala itu Itu yang jadi Hollywood Iya Ada tingkatan Nah jadi secara historisnya tuh Ada begitu dong Sehingga gambaran neraka ini Makanya tadi gue setuju banget dengan Bang Kristo bilang Itu bukan yang ini ngomong Iya Itu gambaran Terpengaruh sama Iya Sama budaya lah ya Art dan budaya di jaman itu Yang berusaha deliver ini Tapi sebenernya pada waktu Yesus ngomong ada kayak Ya kita panjang lah Kalau ngomong itu ada akar-kara Ada tujuh kata di Alkitab ngomongin Ada seolah Ada Dan lain-lain Itu semua penggambaran sih sebenernya Tapi sampe sekarang pun gue tanya Kau Andre gimana Ya Alkitab gak menggambarkan secara jelas apa Ya gue cuma bisa ngomong apa yang Alkitab ngomong Gitu Yang jelas neraka itu adalah satu kondisi yang Keterpisahan dari Tuhan Itu yang kita perlu pikirin sih Berarti kontra juga gak percaya sama pendeta-pendeta yang sudah trip to hell Sepakat gak sama Kak Kristoffer Saya melihat kalau ngomong dari sejarah historisnya Dan dari mana ini semua berasal Dan Alkitab ngomong apa Saya sepakat dengan dia sih Berarti gak percaya Saya gak Gue percayanya mereka mimpi Mimpi Bukan beneran kesono Iya Berarti kalau dia mimpi kak harus Apakah mimpi itu seharusnya diceritakan ke jemaat Tata tuh sebenernya menjadi hanya bahan perenungan dia saja Idealnya harusnya perenungan dia sendiri Gak perlu dibikin sampai jadi besar Bahkan sampai jadi I don't know Mungkin jadi Konference gede gitu Jadi komoditas juga mungkin Karena seru sih kaya Kayak kesembuhan Kayak karunia kesembuhan aja Lu punya karunia kesembuhan Lu doain berapa orang Ternyata sembuh Orang jadi Jadi tahunya lu bisa nyembuhin orang Portofolio maksud lu Orang jadi tahunya gitu Ketika datang Eh lu datang ke pendeta gue Ada pendeta gue bisa nyembuhin tuh Kemarin gue sakit Ngerti gak Mulut ke mulut ke mulut Akhirnya jadi begitu tuh Jadi kayak semacam komoditi Yang mungkin dia awalnya gak ada maksud kesona Akhirnya jadi sugesti di dalam diri dia ya Cuman jadi begitu Jadi kayak sesuatu yang kayaknya Wah ini efektif nih Orang jadi pada bertobat nih Gara-gara gue ceritain mimpi gue Jadi gue lakukan aja gitu ya Jadi akhirnya yang tadi Pengalaman yang real bahwa dia beneran kesono Yang adalah Kayak lagi ketika baca ini jadi bingung Exactly Kok beda? Kayak gitu kan Gitu loh Jadi akhirnya kita bingung Dia beneran kesono apa enggak? Nah kita bertanyakan itu Kritisnya kan begitu Kritis kalau thinkingnya pasti Oh berarti sesat miternya sembilan Kalo kata kedua pendeta ini Iya Gitu lu yang ngomong Karena dia juga mungkin pikir kan Kayaknya mimpi adalah kunci deh Gitu Untuk kita mau ngumpul Gitu gitu Jadi kayak Wah gue lakukan aja deh Sia Lasker Ya kayak Lasker Gue dikasihin sama dia sih Iya Tapi ya maksudnya Kalo misalnya kayak gitu Ini Kak Giresno bilang Orang-orang yang ngikutin dia Setannya itu maksudnya Akan masuk teraka Maksudnya Kayak ciri-ciri kayak misalkan Contoh ya ini ada CIP Misalkan Vaksin covid Aduh waw Buat si antikris ya Iya Jadi ada koneksi ke ini juga Siapa Roma Roma kan ada kaisar ya Jadi katanya itu Kalo ga punya tanda itu Ga bisa belanja Dulu emang di Romawi tanda apa ya kak? Ya tanda bawa Ya mungkin cap-cap kaisar Oh oke Oh yang udah ada validasi ya kaisar Ya Jadi kalo ga punya cap kaisar Lo ga bisa belanja Artinya ya lo Mati aja deh gitu Karena lo ga mengakui kaisar sebagai Tuhan Oh Zaman dulu begitu Itu yang gue ada cerita ya Yang pake tanda disini Jadi akhirnya koneksi si Wahyu Nanti gue tambahin Iya Buat gue lebih kesitu Jadi dalam konteks itu Ya mungkin gue bisa jelasin tentang si Apa Pak Israel Andrew bisa jelasin tentang koneksinya ke yang tadi Iya Bener ya? Bener Dan segala macem Jadi kalo kita Ini kan lu Kita udah pindah kotak nih ga ngomong neraka lagi kan Ya ini karena perpanjangannya nih Kau Karena koneknya kaisar tadi Ini kan tempatnya nih Ini sekarang prosesnya nih Komoditasnya nih Kesanan itu gimana nih Oke Oke gue tanya dulu Dengan maksudnya kita semua Maksudnya dengan Manuel dan Aldo Emangnya What do you mean by Antikris sih? Yang lu pahami apa? Oke What do you mean by Antikris? Kalo gue pribadi sih gue sebenernya ga percaya Kalo gue Tapi lu bikin videonya detutif Aldo lu Kan gue mengasumsikan Mereka ikut Berarti lu cari duit dari itu Iya Itu iya Itu jelas Itu jurnalistik Iya kalo gue juga ga percaya soalnya sebenernya Cuman kan lagi rame nih kak Semenjak yang Mongol tuh cerita Iya Soal gereja setan Iya coy Iya kan Soal gereja setan dengan penggambarannya sebegitu sadisnya Menurut gue itu berarti gokil banget Kalo bisa sampe sesadis itu Tapi polisi juga ga ada yang tau sama sekali Sedangkan polisi tuh sebenernya kalo dicari apa tuh sebenernya ketemu aja sama polisi Sebenernya tinggal mau apa ga aja kan polisinya Sebenernya Filmnya Ken Worrefs lah Al Pacino Itu menurut gue penggambaran antikris yang paling solid lah Menurut gue Dimana ada bos yang ternyata bosnya tuh setan gitu Dia ternyata iblis sesungguhnya gitu Menge-direct lu ke beberapa tempat atau ke beberapa perilaku Nah sebenernya antikris sesungguhnya nih kak Kalo kita harus tau konkretnya seperti apa dari Alkitab Sebenernya kayak gimana Apakah bener-bener kayak 666 Apakah akan ada yang namanya Cip Akhir zaman orang pada Pada pake cip Bentol-bentol hitam semua Jadi penyakit segala macem Sebenernya What itu New World Order Ini kan ceritanya gitu tuh kalo ngomongin Nah sebenernya Apa gitu kok Oke Pertama kalo memang antikris ini kan yang dipusingin sama orang-orang kan Kayak ada satu sosok yang bakal muncul ya Iya Ini gara kita baca kitab wahyu itu kan Gara kita baca kitab wahyu itu kan Tapi gini kalo kita disclaimer dulu ya Kalo kita mau baca kitab wahyu kita harus ngerti Bahwa itu kitab Pewahyuan Iya apokalipsis Dalam genre Alkitab itu apokalipsis Maksudnya pewahyuan Ada apokalipsis tuh penyingkapan Yang artinya ada yang disingkapkan Nah yang disingkapkan ini apa? Makanya ada bahasa-bahasa kode Yang bahasa-bahasa penyingkapan Wah penyingkapan Simbol-simbol Simbol Yang dipake gitu Untuk menjelaskan sesuatu yang lebih mudah dimengerti Untuk pembaca di jaman itu Nah jadi kalo kita baca kitab wahyu Kita mesti ngerti dulu Antara peristiwa Jaman akhir sama akhir jaman Bahasanya mesti dibedain gitu Jaman akhir sama akhir jaman Kalo gue boleh bikin satu garis Jaman akhir tuh titik dimana dari Yesus hadir nih Jaman akhir Sampai nanti Yesus datang kedua kali Nah itu akhir jaman yang soalnya Iya Nah kalo akhir jaman ini doang Ujungnya Gitu Nah kalo di kisah para rasul satu Et2 sampai 14 Et21 deh misalkan Jangan tuh bisa baca Ada bisa buka ya Apa gue buka ya Kisah rasul Oh ini kepanjangan ya langsung aja Satu Petrus Satu Et20 deh Satu Petrus Satu Oh Koandri gak suka maet-aet yang panjang Oh dia gak suka Soalnya gak bisa di quote jadi ditato Iya bener Butuh waktu panjang Satu Petrus Satu Et20 ya Ketua Wila bawa Eh belakangnya Satu Petrus Satu Oh Koandri gak fasi mas Oh kitab Terus banget Kalau di story lebih cepet ya Bukan kitab dia Dari kuandri ya Iya telah dipilih sebelum dunia dijadikan Tetapi karena kamu baru menyatakan Karena kamu baru menyatakan dirinya Pada zaman akhir Ya Lah Zaman akhir itu udah bahasa yang umum dipakai di zaman itu Zaman akhir itu Maksudnya gue Jadi kalo kita konteksnya ke dalam kitab wahyu Kita baca dulu nih Dia ngomong zaman akhir apa akhir jaman Gak mentang-mentang kitab wahyu itu Terujung Pertesannya jadi akhir zaman Ya ngapain sini Maksudnya gue ngomong begini di depan Itu malah nyangkut tadi Berarti gue juga yakin sih Ada peristiwa yang pada waktu Yohanes menulis Sampai rentang ke Ya 100, 200, 300 tahun setelah dia Itu ada yang sudah terjadi Ada Tapi tentu saja Ada yang belum terjadi Yang namanya apokalipsi Iya Suatu yang Kayak pewahiuan Kayak keembuatan lah Yang belum terjadi Jadi bertaliannya Dengan apa yang tadi kita omongin Mengenai antikris Kalo baca kitab lebih teliti Antikris itu sudah ada Dari jaman itu Dari jaman itu Siapakah mereka Dari jaman akhir tadi Iya Siapakah mereka Mereka adalah guru-guru palsu Dan pengajar-pengajar palsu Pendeta dong berarti harusnya Pada waktu itu Kalau guru-guru palsu Palsu Pendeta palsu Jaman dulu kan gak ada istilah pendeta Ini kan ngomong di jamannya mereka Yang rembi Yang rembi nih ceritanya kan Palsu Tapi palsu Jadi ada ayatnya di 1 Yohannus 2 Ayat 22 1 Yohannus 2 Ayat 22 Kalau dalam kitab kan Kita jadi ada ngomong dasarnya Siapakah pendusta itu Bukankah dia yang menyangkal Bahwa Yesus adalah Kristus Dia itu adalah Antikristus Yaitu dia yang menyangkal Baik bapak maupun anak Di jaman itu sudah ada Gitu Sampai hari ini Sampai hari ini juga ada Yang kita bisa sebut Antikris Cuman Hollywood Mengemasnya kan Sakan kayak ada Duh Antikris Memang Memang mungkin itu Bakal terjadi Gue juga gak tau Tapi Pemunculannya Paling menonjol tuh Betul kata Bung Christo Di refer ke Nero Di jaman itu Angka 66 itu Karena angka 666 itu Sebenernya angka 66 itu Bukan apa-apa sih Bukan tanda sehatan Mungkin bisa dibilang Tanda sehatannya Angka 66 itu Karena dia antikris Disebutnya setan Kenapa? Karena angkanya Keluar dari dia Setan itu antikristus Dan siapapun yang antikristus Jadi kayak setan Ngikutin setan ke neraka Yang tadi gitu bahas Angka 7 kan sempurna Ya kalau kita belajar Angka manusia Angka manusia Betul Jadi angka 6 Angka manusia Yang makanya istilahnya Orang mau nyampe 7 Eh dia berhenti di 6 Maksudnya gitu loh Dia mau nyampe 7 Eh berhenti di 6 Ini adalah gambaran iblis Betul kata Bung Christo Yang berusaha menyamai Tuhan Dan gagal terus Jadi angka 66 itu Bukan menuju kepada Vaksin Gue percaya Karena kalau menuju kepada Vaksin jangan divaksin Nanti di tangan kanan Gue tanya sama lu Lu vaksin tangan Disuntik kanan kiri Kalau gue kiri Jadi gak ada Lu anti kristus Gue di kiri Gue disini 2 kali Tapi gak ada chips Coko chips Dan by the way Maksudnya Kalau memang itu adalah Katanya lambang iblis Gue rasa Bung Christo Pun bakal setuju dengan gue Nanti kalau lu baca Wahyu lebih jauh Ternyata Anak-anak Tuhan pun Tandanya juga di tangan kanan Dan dijidatkan Karena itu bukan untuk Ngeraju kepada iblis Artinya Lu milik siapa? Itu Pada jaman itu Lu milik siapa? Sampai hari ini Sampai hari ini Sebenernya Kita milik siapa? Maka kita ditandakan Ditandain sama roh kudus Anak-anak Tuhan Juga di ituin kok Ada itunya Ada materainya Misalnya kayak Tanda jadi Bahwa lu tuh milik Tuhan Makanya Yang menolak Bapak maupun anak Yang anti krist Itu kan disebut anti krist Orang yang dipenuhi roh kudus Pasti kan memanggil Yesus sebagai Tuhan Manggil Tuhan Tuhan Allah Bapak Sebagai Bapak Jadi percaya bahwa kita Tuhan anaknya Jadi ada tanda jadi itu Kita juga ditandain sebenernya Cuman bedanya bukan buat Bukan buat seperti yang Buat belanja Ya Ya Terlalu modern maksud gue Terlalu modern Karena ditanda di tangan kanan itu kan Sama ditanda di jidat itu Kalau kita ke Israel Mereka tuh berdoa tuh Sampai dijuk-jukin kepalanya Maksudnya Ya kita berdoa lah Ditandain tangan kanan Kita berdoa Kanan tuh Yang di otak tuh Apa yang dipikirin Terus gitu Jadi makanya tanda anak itu Ya berdoa dan mikirinnya Yang lain terus Bukan mikirin Tapi kalau yang anak Tuhan Pasti bertindaknya Tangan kanan Bertindak tangan Pikirannya mikirin Tuhan merenungkan Tuhan Terus ya sama Tandanya Tanda penyembahan Maksudnya lebih ke Pledge of Allegiance Nah makanya sekarang Kalau kawan dari kak Kristoni Dengerin kayak cerita-cerita Kesaksian kayak Mongol gitu misalnya Nah itu Ngeliatnya gimana? Gak percaya gak sih Misalnya ada kayak pengorbanan bayi gitu kan Emang apa sih itu dicerita? Ya gue gak tau Kalau di emang ritual-ritual itu Ya sangat mungkin Maksudnya pengorban bayi Dari jaman primitif juga ada Jaman pagan juga udah ada Udah ada ritual primitif Jadi gak heran Tapi itu berkaitan sama anti Chris? Berarti? I don't know Kalau emang iya terus Bukan heran Itu kan sesuatu yang emang kejahatan dari dulu Mengorbankan anak gitu Makanya sampe hari ini pun Gue menentang aborsi juga Karena buat gue tuh pengorbanan anak juga Wow Ngerti gak mas? Ya dong ngerti kan? Kalau gue lari ke sana Sama aja Jadi dari jaman Ketika Musa mau lahir Bayi pada dibantai Ketika Yesus udah lahir Bayi juga dibantai lagi Nah sampe hari ini Bayi masih dibantai juga kan Ada yang gak pernah berubah Manusia itu berdosa Dari dulu sampai sekarang Jadi kalau itu berulang lagi Pengorbanan anak Misalnya di ritual ini Atau apa Di kereja setan Dan kawan-kawan Gak heran Manusia emang kayak gitu Tingkah lakunya gitu loh Kalau kasar nih Kalau kita gak ada roh kudus nih Neraka semua kita Tingkah laku kita tuh kayak gitu gitu loh Kecenderungannya gitu Kita akan melakukan hal-hal yang bener-bener Yang bukan hal yang baru Hal yang udah ada Tapi diulang lagi Jadi kayak Emang insting ya Kayak ada kemajuan gitu Kayak ada kemajuan gitu Balik ke jaman primitif Ngorbanan anak-ngorbanan anak gitu Iya kan? Ya dong Tapi kalau gitu Maksudnya Apa yang di Mongol si Mongol Ceritain ini tuh Sebetulnya Memang adalah tindakan-tindakan Atau kegiatan ini memang Sebetulnya antikris Atau memang kita gak tau Atau memang mungkin aja Ya sambungin terjadi juga Misalnya gini Apa-apa nanti misalnya kayak Misalnya gini Kalau gak pake Kan di ayatnya bilang Kalau gak pake tanda itu Kan gak bisa belanja Zaman itu adalah Lu gak mengakui kaisar itu Kaisar itu Tuhan Kalau lu ngakui kaisar itu Tuhan Berarti lu Yaudah lu bukan part of Our community Lu gak bisa belanja Bisa ngapa-ngapain Dan mungkin nanti Sampai di satu era Bisa juga kayak gitu Bisa juga Sangat mungkin Karena nampaknya Antikris jadi sebuah sistem Sistem yang umum dipake dunia Akhirnya adaptasinya ke sistem ya Jadi akhirnya anak-anak Tuhan Yang percaya Yesus Tuhan Yang Kristen Akhirnya jadi Kayak gak boleh masuk Di sistem itu Ngerti kan Lu mesti kayak gini dulu Kalau kan ntar lu gak bisa gini Tapi gini Anggep kita gak boleh belanja deh Yaudah kita nanam aja gitu Kita bercocok tanam Kita ke gunung Orang sungguh Sampe segila-gila itu Shopping gitu Kalau begitu gue ikut lu Kayaknya aman Kita gak segitu gila-gila belanja Sampai harus Ngerti kan Tetep bisa hidup kok Bisa bercocok tanam Bisa ternak ayam That's human kan Iya Dan buat gue kayak gini-gini Akhirnya ya itu Karena perpaduan tadi ya Di Hollywoodisasi Terus kita bacanya juga Dengan sepihak Dan bahkan dicucok logikan Dengan yang ada sekarang Misalnya sampai vaksin Dan segala macem Misalnya gini Tapi gini Ini sesuatu tanda itu Misalnya dipakaikan Itu berdasarkan kesadaran Bukan kayak lu gak sadar Tiba-tiba dimasukin Oh lu masih pake vaksin Oh nyata vaksin tuh dimasukin bro Ya mana namanya vaksin Dari kecil juga gue imunisasi Mas gue dari zaman gue Belum bisa setuju dan gak setuju Udah vaksin semua ya Berarti dari kecil gue udah Udah dikris Ngeti kan kalau yang mencarai kayak gitu Apakah bisa dengan gak sadar Lu pake tanda itu Itu pertanyaannya Ya dong Sampai sekarang kan masih konspirasi teori Kalau denger si ini Bilangnya begitu Ntar si kona bilang Ah itu cuman ini Jadi ntar tuh apa ya Intinya adalah Kita gak mungkin bisa tiba-tiba Anti kris tanpa sadar Kita dengan sengaja menolak kristus Makanya dibilang tadi kan Pastor Andri tadi bacaan ayatnya Yang menolak Baik bapak maupun anak Baik bapak di sorga maupun Yesus Itu adalah anti kris Dan pada akhirnya gue terpercaya Cuman ada dua tim Kristen sama anti kristus Dua doang Gitu loh Jadi siapapun yang gak percaya Yesus Tuhan Ya pake Apa pake Tanda itu Karena dia akan diterima sama dunia ini Yesus bilang gitu kan Kalau lu ditolak sama dunia Jangan heran Gue duluan ditolak sama dunia Baru lu Gitu loh Jadi jangan-jangan Jangan aneh gitu Kalau kita digituin Sama dunia ini Karena kita gak masuk di sistemnya Gitu loh Kita gak ikutin Kalau jaman-jaman Nero tuh Jaman-jaman Nero tuh Gak pake tanda lah Gak pake tanda Artinya lu gak mengakui Ketuhanan Nero Ya emang bukan Yang Tuhan kan Yesus Gitu loh Jadi lu gak bisa paksa gue untuk Pake tanda apa Untuk menyatakan bahwa Lu Tuhan Enggak Tuhan gue tuh Yesus Dan itu tanda yang kita miliki Selamanya Dan kalau emang gak boleh belanja Gara-gara itu Ya so be it Kita bercocok tanam ya Let's do it Ya dong Tapi lu gak pake sendal loh Lu gak pake sendal loh Lu bayangin itu loh Ya udah Gue bikin kayak Doors pisang Atau sabut kelapa Kan bisa Juga karanggoni Ya maksud gue pake aja Yang sisa ada Harus berusaha Harus tak new Jangan jahit gitu Tadanya jadinya Ini banyak sih Akhirnya ada Merchandise Di hutan ini udah ada Komoditas Merchandise Gue balik terakhir Ke spekulasi Siapa tokohnya Tadi di Antikris Ini Joe Biden katanya Iya dong Jadi sepanjang jaman Ternyata Lu dituduh-tuduh kan Sepanjang jaman Ada terus bro ya Selalu Amerika biasanya Pada waktu itu Dibilang Nero lah Pada waktu jaman deket mereka Maju lagi dikit Maju ke tahun-tahun Gue lahir 80-90 Dibilang Bus-bus Iya tokoh politik-politik lah Ada bilang Ya maaf ya Paus Katolik Ada yang bilang seperti itu Ada yang Britney Spears Enggalah itu Apa sih maksud gue Britney Spears juga kan Obama sempet rame Iya Obama Obama sempetnya Britney Spears gak pernah Lu gak usah ngada-ngada lah Maksud gue gak pernah juga Gue denger peng Masa yang lagi kita Kalau di perintah Britney Spears Emang kita mau nurut Maksud gue Gak ada Dia juga gak punya kekuatan politik Gak punya ape-ape Kenapa Bisa Britney Spears Yang nge edit global Kan dia menjadi part of Gak edit global Nih Ini gimana Coba gue gak tambah Beko Kalian lagi ngomongin politik Lu nama Britney Spears Kalau misalkan lu bahas itu Yang musim itu juga ikut andil Itu efek maybe bahasanya Gue rasa Sebagian dari neuronnya keluar Neuron disempre ini Maksud gue sebagian 3-4 Kalau misalkan yang lu bahas itu Berarti bedanya apa Kalau dia kan tokoh politik Ini adalah tokoh-tokoh yang Kotaan kut Mereka iya Dan jadi roda penggerak Untuk anak-anak muda ini Jauh dari Tuhan Tapi atasnya tetap yang politik-politik itu Harus secara 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 gosip-gosip Konsepnya kan elite global Ceritanya Jadi pasti akan ada terus tuh Dan spekulannya Spekulannya ini akan berlangsung terus Iya sampai nanti Kenyataannya seperti apa Itu yang cukup menarik sih Tapi yang menarik itu Donald Trump gak disebut-sebut ya Karena Donald Trump Ya dia lucu Maksudnya gue Dia komedi aja sih Maksudnya gue Dia aja cukup konservatif kan Sebenernya Iya sangat-sangat konservatif Sebenernya Makanya gak kena gituan ya Nah kalau Joe Biden kan Aneh banget tuh menurut gue Memang sih Orang ada berita Lu denger gak Joe Biden kak Lagi setau gue Sebelum dia election Yang akhirnya dia mundur sekarang ini Tingginya tuh berapa Terus tiba-tiba Pas balik lagi tingginya Lebih tinggi lagi 20 cm Lu bayangin Jadi banyak yang Beran diukur sama orang Jadi kayak Ini apa nih Video gue pake video kan Pake video Bukan kayak ini kan Gini Dia sebelahan sama siapa Kayak misalnya Kak Christo Sama Kak Andre Satu-satu bersama Besokannya Besokannya bisa Lu lebih tinggi kak Wow Gitu Makanya dia kanya Joe Biden ini orang Ape reptil katanya Karena kan ada Kepercayaan reptilian kan Kok gitu Ada kepercayaan tuh Konspirasi Mark Zuckerberg tuh Reptil Gitu Tapi ini makin goblok Kita gak usah bahas Lu yang goblok Gue masih tau Bahwa Elif lo yang sampai segitunya Yang mesti lo cek tuh Dia pake sepatu apa Bisa sampai segitunya itu Mungkin ya Kenapa orang bisa begini Sembesi do itu Itu tuh Gak usah pake foto Orang juga Pasti doang Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah Nah itu Tapi kebenaran sungguhan Dan cukup menarik Kenapa Joe Biden bisa tiba-tiba keluar dari Istana Negara Dan lebih tinggi Wah Dan lebih tinggi Lebih tinggi 20 cm 20 cm lebih tinggi Ini udah approve belum Maksudnya Udah lu cari aja nanti Kalau gak percaya Dia lebih tinggi Banyak itu Aku mikir cuman kayak By foto doa Kalau by foto doa kita gak pernah Oh enggak ini Ini by video Orang trackin lagi Gak maksud gue Orang ukur beneran gitu Secara Lu nih gue ukur hari ini Gitu Kayak di tembok sekolah Bukan foto Iya maksudnya Dia siapa Mengukur presiden Ini presiden Amerika Pak Joba Ada yang tidak ukur ya Kayak juga ini Kalau gak mau Kenapa Kalau misalkan Gini itu Kok ngomong Gak bisa Gitu Dia mau bodo amat Dia aja ngomong Gak bisa Dia ngomong aja ke aku Bener 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 Cuman maksudnya Kalau pas fotonya Dibandingin tuh kayak begitu Tapi kita cukup Dengan topik Tolong disudahi Tapi intinya Elite global itu Gue sih percaya bahwa anak-anak muda itu kan Gampang banget lah ke drive lah Kak Kita mau ngomong bener kayak apapun hari ini dan sekarang ini Mereka gak percaya dengan apa yang mereka percaya Sebenernya Tidak akan banyak mengubah Akhirnya balik kesin lah Semuanya udah tulis disini kok Nothing new There's nothing new Apapun itu ya Maksudnya kayak Kita kekristianan yang paling di Sepanjang sejarah Yang paling di iniin lah Paling dibully gitu kan Nah disini udah ada gitu Sudah ada Dan bentar lagi ada film antikris loh Kak Gereja setan Gereja setan ya Yang meranin mongol Sama temennya Kok Andre Siapa Irwan Kok Irwan Di antikris itu ya Apa Gereja setan Gimana kok kita nonton Baru-baru-baru abis itu kita Ketawa Podcast kita bahas Kita ketawain Ketawain Lu ketawain Lu kesaksuinan orang Lu kesaksuinan orang Lu kesaksuinan orang Lu kesaksuinan orang Karyawaran Karyawaran Gue puternya video-video Karyawaran orang Gue kemarin lu juga Maksud gue Gue ngembalas itu film Dari sudut pandang agama Kenapa gue mau ketawain Gue lagi bilang Ayo kita yang ngobrol nih Konek Andre, Kak Kris Etcetera kita nonton Kita bisa bahas lagi kan Dan berdasarkan kesaksian 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 yang menurut dulu Yang dia selalu ceritain Kemana-mana kan Di pribadi lu percaya gak sih Gue percaya Kesaksiannya gue percaya Lu percaya Bahwa emang sedip Semengerikan itu Makanya dia angkatnya juga Dengan berani kan Bongkarnya Maksudnya kalau emang itu Kebohongan ya Yang ngapain juga ya Yang ngapain juga Pasti kan emang sesuatu yang Tapi kan ada pencuknya Ngomong karena nih kebenaran Kok berani banget nih Orang ngomong gitu Ya udah diincar lah Dari dulu udah diincar Memang dia Dia selalu bilang gitu Cuma selamat ya Jadi percaya roh yang dalam kita Lebih besar dari roh yang dalam dunia Mungkin pas mau ditangkep Dia stand up Lucu Ah udah Besap-besap deh Ngomong itu suatu satunya stand up Yang materinya gak pernah ganti Yes dan tetep lucu Tetep lucu Itu hebatnya dia Karena dia target-targetnya juga kan Kayak ibu-ibu gitu-gitu kan Kayak gereja gitu Itu lucu banget cuy dia Tapi maksudnya kita nonton dia Dua kali tiga kali Tetep lucu Apalagi kita bukan ingin ibu Iya kan Iya Iya bener-bener Kita bukan ingin ibu Jadi ternyata tadi Market research gue salah Tapi kita nanti nonton itu ya Filmnya Itu pasti lucu juga Ketawa Ketawa Bisa aja balutannya komedi Ada kairuan candreng Emang ada apa? Lucu juga pasti Emang enggak Dia berpikir bawah menurut gue Menurut lu Menurut lu Menurut lu dia lucu Lucu Ini gue ini udah balik kemana-mana Gila nih Ini gue jadi kemana-mana Gara-gara anti-kris sama Britney Spears sih lu Emang Miskin banget pemikirannya tuh Jauh banget Jauh banget Gila Lu pemikiran lu Ini duanya udah dibahas nih Ada Yesus adalah Isa al-Masih udah dibahas Yesus menyebut dirinya Tuhan Udah dibahas juga kemarin Nah ini yang belum Yang belum sempat kecolek Waktu kita lagi live podcast kemarin Adalah Predestinasi dan God Sovereignity Iya kata Kak Christopher tadi Udah jangan panjang-panjang lah Nanti gila Nanti gila Nanti gila Kenapa lu keluarin statement Ini kalo ngebahas predestinasi Itu bisa gila nih Karena ranahnya gak ranahnya kita Otak kita gak nyampe Maksudnya Tuhan tuh kan bergerak di luar waktu Untuk bikin kita Pertama dia harus bikin waktu Dan masukin kita di waktu itu Jadi ketika kita mau keluar dari Mau masuk ranahnya dia yang di luar waktu Wah Apa ya Basok komputernya tuh RAMnya gak nyampe gitu Kalo dipaksa gak ya Maksudnya Jadi buat gue Dibanding lu akhirnya Belajar-belajar Gak ada yang salah dari belajar Menyadari bahwa emang ada Yang namanya Pemilihan Ya Tuhan milih Ide gue sederhana gini Kalo sorga itu rumahnya Tuhan Gak usah jauhi sorga deh Rumah gue aja Gue yang berhak menentukan Siapa yang bisa ke rumah gue Siapa yang gak Gak semua orang mau ke rumah gue Gue gini Maksudnya rumah gue Pak gue ke rumah lu Jangan deh Kita ketemuannya di mal Ya sorry Ya dong Hak gue dong rumah-rumah gue Dan ya dalam tanda kutip Kalo emang sorga itu rumahnya Tuhan Tuhan yang berhak menentukan Siapa yang masuk ke rumahnya dong Iya kan Dan seperti Misalnya pesta jaman dulu Kalo lu jaman dulu pesta itu Lu diundang bukan cuman diundang Tapi dikasih baju pesta Dan itu mesti lu pake Untuk masuk ke pesta itu Gitu loh Jadi buat gue ya Dan baju pesta itu Dilambangkan Kalo dibaca injil Itu salah satu Tafsirnya adalah Itu kayak Iman kepada Yesus Adalah syarat masuk Untuk ke pesta Pesta perjamuan Yang terakhir itu Yang di sorga itu Jadi gak bisa kita masuk dengan Tantang petenteng gitu Gak pake baju pestanya Tadi usil pasti kan Lu gak gak masuk Dress code Dress code ya Dan itu dari Baju itu dari Tuhan sendiri Jadi buat gue kalo emang bener Sorga itu rumahnya Tuhan Tuhan berhak menentukan Siapa yang masuk Dan cara dia masukin kita Itu yang unik Kenapa? Karena idealnya Kalo bicara adil gak adil Kita semuanya harusnya gak masuk Semua kita pernah bikin dosa Semuanya Dan upah dosa adalah maut Sekecil apapun dosanya Iya dong? Artinya logikanya Kalo bicara keadilan Gak ada yang masuk sorga Tapi apa? Kita bukan cuma bicara keadilan Kita bicara anugrah Kita bicara grace Grace Yang melayakkan Yang tidak layak Makanya disebutnya dilayakan Karena sebenernya gak layak gitu loh Ya idenya gitu Karena kita dipilih sama Tuhan Oleh kasihnya Ya ayat-ayat tentang predestinasi Dia gitu Aku rindu bacain gitu ya Biar kita ada dasar Silahkan Dan ayat-ayatnya semua Narasinya adalah tentang kasih Bukan tentang kesemenamanaan gitu loh Kayak dia Ini binasa Ini-ini Kayak bukan Semua bentuknya itu karena dia mengasihi Makanya dia pilih Ini kan Salah satu pertanyaan adalah gini Apakah benar Tuhan itu udah Menulis setiap jalan hidup orang misalnya Itu kan kayak di predestinasi Ya kalo di Masmur 37-23-24 sih Kita udah tau Bahkan ada lagunya Tuhan menetapkan langkah-langkah orang Yang hidupnya berkenan kepadanya Apabila ia jatuh Sampai terbiletak Sebab Tuhan menopang tangannya Masmur 37-23-24 Ya dibilang Tapi Tuhan menetapkan langkah orang-orang Yang hidupnya berkenan kepadanya Ya Kalo orang yang hidupnya gak berkenan Berarti gini Mereka gak berkenan Mereka itu hidupnya gak berkenan Bukan karena Tuhan tentukan mereka gak berkenan Jadi gini Ketika kita bikin dosa Bukan Tuhan yang bikin kita bikin dosa Kita yang bikin sendiri Gitu loh Ya tapi kalo ketika kita bikin satu yang bagus Itu Tuhan Yang mampukan kita untuk melakukan itu Gitu loh Anugerahnya Maka Rp. Paulus bilang di Roma 7 Dalam diriku sebagai manusia gak ada yang baik Exactly Keinginan untuk berbuat baik ada Tapi Kemampuannya gak ada Jadi ketika gue bikin yang baik Eh malah yang jahat Yang gue gak suka Malah yang lu buat Gitu loh Jadi dia pun menyadari Bahwa kalo ada yang bagus dalam gue nih Ini pasti Tuhan Pasti roh kudus nih Gitu loh Ya Terus misalnya nih Ephesus deh terkenal deh Ephesus 1 ayat 3 sampai 6 Terpujilah Allah dan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus Yang dalam Kristus telah Mengaruniakan kepada kita Segala berkat rohani dalam sorga Sebab dalam dia Allah telah memilih kita Sebelum dunia dijadikan Tuh predestin Kata-kata itu muncul disitu Ya Tujuan apa? Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya Jadi kita ditentukan nih untuk Dikuduskan Diselamatkan gitu ya Dan dalam kasih Nah ini dia Saya suka kata-kata Dalam kasih ia telah menentukan kita In love he predestin us Dari semula Oleh Yesus Kristus Untuk jadi anak-anaknya Sesuai dengan Kerelaan kehendaknya Amin amin Tujuannya supaya terpujilah Kasih karunia yang mulia Yang dikaruniakan kepada kita Dalam dia yang dikasihinya Artinya gini Kalo Gini Neraka itu kehendak bebas Artinya orang itu gak perlu Tentukan untuk masuk neraka Emang udah kesono aranya Ngerti gak maksudnya Kayak mobil nih kalo udah buang kanan Dia ke kanan terus Sampai ada yang Antara benerin setirnya Atau dia emang Tahan terus biar lo ke kiri Gitu loh Jadi kita itu Gak usah ditentuin ke neraka Udah pasti ke neraka sendiri Ini kan Contohnya deh anak kecil ya Anak kecil siapa yang ngajarin Melakukan yang gak boleh Parlu udah dibilang gak boleh loh Malah itu yang dibikin Dari kecil loh Anak gue ngomongnya belum bisa Ada benda-benda yang gue bilang jangan Tapi sel aja dia pegang Lucu Ketika dia kesono Dia liat gue dulu Kayak dia udah tau Ini gak boleh nih Liat nih Kayak gue bilang kayak Wah gue sampe deg-degan bro Gila bener banget Emang gak perlu Maksudnya bawaan orok Untuk kita bikin dosa tuh Gak perlu ditentukan untuk binasa Udah pasti binasa Kalo didiemin juga Cuman apa? Karena Tuhan mengasihi kita Dia memutuskan untuk menyelamatkan kita Mengberi anugerahnya kepada Semua orang dalam Yesus Dan yang beriman kepada Yesus Itu yang punya namanya Saving grace Ada yang dianugerahkan Untuk bisa Dalam tanda kutip Dimampukan untuk Akhirnya melakukan yang benar Gitu Itu yang Yang didapat anugerah Untuk bisa masuk sorganya Gitu Jadi gue percaya gini Bicara predestinasi Gue selalu pakai satu kalimat ini Buat gue Neraka itu kehendak bebas Gak ada orang yang Perlu dipaksa untuk ke neraka Kita pilih sendiri Tapi Sorga itu kehendak Tuhan Artinya kalo ada yang bisa masuk sorga Itu pasti pemilihan Tuhan Itu pasti anugerahnya Jadi kita Kalaupun bisa masuk sorga Gak bisa sombong Bahkan dalam kehidupan sekarang Kalaupun kita ngerasa orang yang terpilih Kita gak bisa ngerasa superior Dibanding yang gak dipilih Justru kita berharap mereka juga Bisa percaya Dan ternyata Diluar dari semua ini Ternyata dia juga dipilih gitu loh Gue selalu berharapnya gitu Ya gue selalu berharapnya Lu juga termasuk yang dipilih Makanya apa Gue beritain injil Karena gini Yesus bilang Domba-dombaku mendengar suaraku Ciri-ciri yang terpilih adalah Kalo diceritain Bagian firman tuh pasti Respon Pasti akhirnya lama-lama Dia jadi percaya Walaupun tadinya sulit Nyolot-nyolot-nyolot Tapi dateng lagi-dateng lagi Buat ngobrol gitu loh Yang kita gak bisa liat Tangan Tuhan yang kuat Narik dia Lewat kita Lewat obrolan kita Jadi bagian kita Selalu memberitakan itu Buat saya gini Predestinasi harus dipandang Sebagai yang pertama Untuk kita Untuk keselamatan Jadi kita ngelihatnya Ketika kita dipilih Kita tuh bersyukur Tuhan thank you ya Kalo lu gak pilih gue Gue sih gak mungkin pilih lo Tapi karena lu pilih gue Gue jadi bisa percaya sama lu Makasih Ini anugerah Gue gak layak terima ini Dan gue berdoa Anugerah yang sama Buat temen gue Gue selalu gitu Setiap kalo gue mau nginjilin Gue berdoa sama Tuhan-Tuhan Semoga dia juga yang terpilih Gitu loh Maksudnya Gue pengen kalo gue masuk keluarga Gue buka mata ada dia gitu Gue pengen banget Makanya gue nginjilin dengan Dengan getol Ya Dan Terus bicara tentang pemilihan juga Yang Tentu tentang predestinasi Predestinasi harus dipandang sebagai Dengan rasa syukur Sebagai orang yang diselamatkan Tapi gak boleh dipandang Sebagai Untuk menginjilin orang Kayak misalnya gini Ah Percuma Percuma Orang gak dipilih Orang gak dipilih kok Gak gitu Kalo buat penginjilan Konteksnya kita harus Gini Kita harus menginjil Seperti seolah Keselamatan mereka tuh Bergantung sama kita Seolah Walaupun kita tau Keselamatan mereka bergantung sama Tuhan Tapi ketika bicara keselamatan kita Kita udah tau Ini udah gak mungkin bergantung sama saya Ini pasti bergantung sama Tuhan Jadi predestinasi tuh Harus dipandang Sebagai Keselamatan buat kita Bukan dipandang buat Penyelamatan buat orang lain Gitu gak maksudnya Kalo gak kita akan tadi Akan kayak Asal-asalan Atau gini Ah udah diemin aja Kalo emang dia dipilih Ntar juga ditobat Gak usah dipilih Gak usah dipilih Aneh dong Tuhan suruh kita beritain kok Tapi gini Tuhan Kalo emang gue beritain Ternyata dia bukan dipilih Gue capek dong Mubazir dong Lah gak ada yang mubazir Itu kan urusan dia ya Kita kan gak tau dia dipilih apa Bagian kita adalah taat Dan gini Ketaatan itu sebenernya Penting sebagai tanda buat kita Bahwa kita ini yang terpilih Kalo kita gak ada ketertarikan buat taat Bisa jadi lu gak terpilih bro Iya kan Tuhan suruh lu beritain injil Muridin Lu gak lakuin apa-apa Tapi lu berasa percaya sama Yesus Oh gue kok terpilih Kok gak ada Gak ada Gak ada Belas kasih Gak ada kayak semangat untuk Khawatiran untuk bahkan doain orang Untuk ayo lu mesti percaya Gak ada Gak ada gituannya gitu loh Kalo emang lu yang terpilih Jadi sisi predestinasi ini Gue menolak untuk Cuman sekedar Apa ya Paksa otak gue untuk Untuk Memahami dan Sesuatu yang sekali lagi diatas gue Ya jadi gue baca yang ada aja Kalo dia bilang In love he predestine us Artinya kita harus belajar percaya Karena dia mengasihi kita Makanya dia tentukan Kalo dia gak mengasihi kita Dia biarin Dan semua kita keterangkan Ya kan Kisah-kisah di Alkitab banyak Misalnya contoh Airbah Nuh Satu dunia tuh sebenernya Layaknya dihabisin Termasuk Nuh Tau dari mana Abis itu Ketika airbah udah surut Dia bikin kebun anggur Dia mabok Gak lebih bener Cuman apa Ayatnya bilang Tapi Nuh mendapat anugrah Tuhan Sekali lagi gue gak lebih baik Dari temen-temen gue yang gak percaya Yesus Tapi gue mendapat anugrah Bisa percaya Yesus Dan gue berdoa Anugrah itu juga tersedia Buat orang lain Tapi emang tersedia Yesus bilang makanya apa Karena begitu Firman Tuhan bilang Karena begitu besar Kasih Allah akan dunia ini Berarti sebenernya semua Semua yang ditawarin Ayo Tinggal mau ambil atau enggak Dan oleh anugrah Tuhan Kita bisa ngambil Nah itu kisah itu Terus Tapi tentang predestinasi juga unik Kayak misalnya Apakah jalan hidup orang Tentukan sama Tuhan Kata-kata misalnya Tuhan mengeraskan hati Firaun Misalnya Ada yang pernah ngerunin kata-kata itu Oh itu kak Berarti dia disetting keras tuh Disetting keras Kalau gitu Tuhan yang setting Kenapa dia mesti dihukum Gara-gara dia keras Kan Tuhan yang bikin dia keras Yang pertanyaan-pertanyaannya gitu kan Itu ketika kita paksain otak kita Untuk masuk ke ranahnya Tuhan tuh Ya gue selalu bilang gini Yang bikin hati Firaun keras tuh apa? Kebaikan Tuhan Apa? Kekayaannya Powernya Liat kayak Kereta kuda yang banyak Liat kayak Itu kan hal-hal yang baik sebenernya Yang harusnya disyukuri Bukan disombongkan Dan itu yang bikin dia keras Bukan Tuhan yang ketika ada tombol Keras loh Dia keras itu karena hal-hal yang natural Yang ada Tapi disalahpahami sama dia Gitu loh Jadi gue selalu ngeliat Tuhan mengeraskan hati Dalam konteks seperti itu Jadi hal-hal yang baik Justru kayak misalnya orang tenar Terkenal Viral Banyak duit Nah yang kayak gini kan biasanya keras tuh Dan kita bisa bilang Disaif tuh Saya Tuhan mengeraskan hatinya Tapi ketika dia Dalam segala ketenarannya Keterkenalan Dalam segala kenyolotannya Tapi dia ngadepin sesuatu Misalnya sakit keras atau apa Tiba-tiba hatinya jadi lembut Dia bertobat Tuhan melembutkan hatinya Lentang kutip Ya dong Bahkan pake yang gak enak sekalipun Untuk nyelametin dia Nah buat gue itu anugrasi Jadi Gue menolak untuk Memaksa otak gue untuk Apa ya Tentang si predastinasi ini Karena gak nyampe Yang ada akhirnya Akhirnya gue malah gagal ngeliat Malah gagal mengasihi Tuhan Gue malah curiga sama Tuhan Berarti Tuhan gak ada dong Orang dia yang gak kasih kemampuan Orang milih Ketika orang gak milih Karena dia gak mampu Terus masuk neraka gitu Jadi anggapannya Apapun yang kita lakukan Kayak Tuhan sudah Kasih ke kita gitu Jadi Yang pasti gini Kita bukan robot Itu yang pasti Dan Adam dan Hawa Kita udah tau Dari taman kita Mesti liat Dan semua Perjalanan hidup kita Kita harus liat secara desain tadi Siapa yang bikin Hawa makan buah? Bukan Tuhan Tuhan udah kasih tau Malah jangan Tuhan udah kasih tau malah jangan Tuhan bilang jangan Malah dimakan Sama Siapa yang bikin Adam makan buahnya? Bukan Tuhan Hawa Jadi mau kaki sofa perempuan tuh? Wah Minis lagi Tapi kan anehnya Orang tuh selalu mengira Salahnya Tuhan Ya kenapa Tuhan taro Kalau emang Tuhan tau Bakal dimakan Kan gitu Ngapain tuh Pohon ada Karena kan cinta itu Cinta yang sejati Harus ada pilihan Iya Gak boleh dipaksa gitu kayak Seperti kita pernah bahas kemarin Dan Tuhan kasih pilihan Lu mau percaya sama gue atau gak? Lu mau mengasihi gue Atau mencurigai gue? Akhirnya iblis membawa Hawa tuh mencurigai itu Kayak Dia tuh gak pengen Lu makan tubuh Apa? Gak pengen lu makan tubuh Nanti Soalnya lu jadi kayak dia Dia gak mau lu jadi kayak dia Oh Asik juga jadi Tuhan Diciptain segambaran serupa Sama Tuhan gak cukup Pengen jadi Tuhan Pengen jadi Tuhan Akhirnya dia makan tubuh Bukan jadi kayak dia Jadi kayak dia Jadi kayak seorang Jadi kayak seorang Dan itu berlangsung Seumur hidup kita Gitu terus Tuhan ngomong apa Iblis membuat kita meragukannya Akhirnya kita gak melakukan Tuhan suruh Malah melakukan yang lain Ya kan? Sederhananya gini loh Undangan untuk selamat udah ada Bisa? Yesus udah jelas Dia memberikan nyawanya Bahkan buat semua orang Bukan buat orang Kristen doang Gak ada ayat Gak ada bintang kecil di Alkitab Untuk kalangan sendiri Gak ada kan? Gak ada Gak ada Artinya semua Kayak KKR Itu programnya si Reza Gak ada kan? Gak ada kan? Gak ada sama sekali bintang kecil Artinya kalau dia mati buat semua Dia menebus semua Berarti sebenarnya Kenapa gak semuanya mau percaya gitu loh Tapi jangan bilang Ya itu kan ditentuin Kalau dia bisa percaya itu anugerah Ya emang bener Tapi Tuhan gak bisa Dapati bersalah karena Gak membuat semua orang Jadi percaya sama dia Yang ketinggalan Ya Itu yang kita mesti pahami Kalau kita mencurigai Tuhan Dan jadi akhirnya jadi kayak hawa lagi Kita makan buah itu lagi Ya dong? Akhirnya apa? Di penghakiman terakhir nih Yang gue tau Penghakiman terakhir kayak penghakiman pertama Pengadilannya Sorry pengadilannya Hawa yang acok gitu kan Hawa yang makan apa Bukan makan duluan lah Dibawa ke suaminya Suaminya juga dimakan Tuhan nanya sama Adam Kenapa lo makan itu buah? Dia nyalain Hawa Mending Dia nyalain Tuhan Oh iya betul Perempuan yang engkau disaping Di sisiku Gara-gara dia gue makan di buah Coba lo kasih perempuan yang lain Gak gini kisahnya Liat gak? Dia nyalain Tuhan Gila ya? Dia coba nyalain Tuhan Gak bisa dong Dia nyalain hawa juga gak bisa Tuhan nanya sama awak Kenapa lo makan? Hawa nyalain saya? Saya setan Mungkin hawanya kalismatik Pasti nyalainnya setan Cuman tetap juga itu gak bisa Mereka harus bertanggung jawab Makanya masing-masing dihukum Artinya sama Di pengadilan terakhir Lo gak bisa nyalain siapa-siapa Jadi ketika ada kesempatan Untuk percaya Yesus Ayo Ambil Iya dong Sesulit apapun untuk percaya sama Yesus Lebih susah percaya sama yang lain Iya bener Coba lo bikin sendiri Gak ada yang lebih jelas Rekam jejaknya Siapa? Ini kan yang lain Berawal dirahim Berakhir dikubur Coba Iya kan Yesus doang yang bangkit Terus naik ke sorga Dan dibilang apa? Bukan di Kristen doang Dia bilang Agama mayoritas bilang Dia bakal datang lagi dari sorga Buat ngancurin setan Bener Gue pas didengar itu Hah? Lo percaya kayak gitu? Kenapa lo gak percaya sama dia Kalau gitu? Gue nanya dengan belak-belakan gitu Temen gue Dan dia juga jadi mikir Iya juga Kenapa gue gak percaya sama dia Bener kan? Jadi akhirnya selama Gue akan percaya Yesus Selama belum ada yang lebih jelas dari Yesus Rekam jejak ya kaya? Iya Bener dong Kata-kata itu agak trauma Soalnya banyak kan Yang kemarin komen gitu Rekam jejak Iya Apa-apa itu kan haknya Dan dekat jejaknya ini yang kita pegang nih Yang disebut kuno Oh iya bener Dari dulu manusia sama Kita jahat Gak bertobat Eh kita bertobat cuma ada maunya Pas udah ditolong Kita nuurtat lagi Dan puter terus Buatlah gadis saya juga yang mengatakan Bahwa manusia emang terakhir itu jahat Dengan caranya adalah Kalau misalkan ditanya Kalau misalkan lo punya kekuatan Untuk hilang Bisa ngilang gitu Apa yang lo lakukan ketika lo ngilang? Pasti orang-orang akan melakukan hal Yang gak belakar peraturan gitu Iya Lo mau ngomong pasti lo yang enggak kan? Emang apa coba keliatan bisa ngilang? Tapi gak ngelanggar peraturan Gue kayaknya tau nih Ayo nih Iya yang ngilang aja Eh patah stick for dia ngilang gak ngomong kejahatan? Dia baik Lo jangan suju John aja bro Ada juga orang-orang baik kayak gue Yang kelimatnya adalah Orang itu tidak berbuat jahat Karena dia itu ingin dilihat baik Sampai halnya dia tidak berbuat jahat Dan itu pun juga kejahatan kan? Ingin dilihat baik Itu kan berarti kita Kan ingin dilihat baik Berarti kan belum itu baik ya kaya? Iya belum Pastinya gak baik Kayak siapa dong? Iya gak tau juga Gue mungkin kan tadi pendeta-pendeta yang di-mention ke Christopher aja Siapa yang mau mention? Oh lu oke Nanti bisa gue pake Igo Deepfake Biar dia sebut-sebutin semuanya Padahal gue yang ngomong Jadi 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 bahas soal Kalau tidak tambahan buat topik terakhir yang kita bahas ini Soal predestinasi Nih kayak komentar-komentar ini soal ekor Iya paham sih Jadi memang betul kata Bung Chris gitu ya Maksudnya untuk memahami ini rasa-rasanya Aduh effort banget Karena kita hidup di dunia yang terbatas Dengan pemikiran terbatas Sementara yang menentukan tuh dia Tapi ya Banyak orang kan berpikirnya Kalau gitu Wah Tuhan setting dong Kalau gak ada free will ya Justru manusia diciptakan serupa dengan segambar dengan Allah Ya salah satunya adalah harus dikasih pilihan free will itu Kalau enggak dia Ya seperti kita pernah bahas sama Raguel ya Kalau gitu gak ada kata kasih Gak bisa gue ngomong gue sayang Manuel Gak bisa Gak ada pilihan Jadi gue memandangnya segini sih Yang pertama tuh maksudnya Tuhan dalam kedaulatannya bebas ngelakuin apa aja Setuju dulu gak? Setuju Bebas dalam kedaulatannya dia ngelakuin apa aja Boleh gitu ya kan Lalu yang kedua Pilihan manusia Bisa nge-fek Nge-fek ya Bukan faktor penentu Nge-fek doang Ada Nanti Kalau ayat elkitabnya Matthew 23 Ayat 37 lah Nanti bisa baca di rumah Nge-fek Jadi Tuhan bilang Aku sebenarnya pengennya begini Tapi kamu mau memilih yang lain Ya ada nge-feknya Tapi bukan faktor penentu ya Penentu Of course Dia yang berdua Yang ketiga Saya setuju dengan Bang Kris Istilahnya Ya Tuhan memilih certain people To be safe Memilih orang-orang bisa dipercaya Ya udah Gak masalah Buat gue juga itu gak masalah Tapi yang keempat Nah ini yang banyak orang keliru Istilahnya kalau Tuhan udah milih A Dia pasti akan pilih Maksudnya kalau Tuhan udah milih orang Berarti Tuhan milih juga orang yang Enggak gitu loh Narasinya gak gitu Narasinya gak gitu Gimana kalau narasinya adalah Tuhan berhak memilih orang-orang diselamatkan Tapi dia juga memberi jalan Dengan datang Membawa kasihnya disalipkan Supaya pintu ini Terbuka secara bebas Untuk semua orang Untuk semua orang Jadi bukan karena gue milih Orang diselamatkan Gue mau milih orang-orang diselamatkan Gue yakin Tuhan itu maunya semua orang selamat Ya Gue yakin Tuhan itu maunya semua orang selamat Makanya dia datang Kasih opsi yang berikutnya Jadi dengan pemikiran yang gue pikir-pikir Direnungkan kayak begitu Tenanglah hidup saya Sudah gitu Kalaupun misalnya kan ada orang disana Yang tanda kutip belum menerima Tuhan Ya berarti sekarang Bola panas di tangan lu Lu udah kurang denger injil seperti apa Dan bagi Makanya Kalau itu Kalau jawabannya adalah Kalau Tuhan udah milih A Maka Tuhan tidak memilih B Kedatangan Yesus Bercanda buat lu Buat apa Ngapain Ya karena begitu besar Kasih Allah akan Bukan dunia ini berarti Akan orang-orang pilihan doang Iya bener Bener Akan menteri-menterinya ya Bener Dan orang-orang dalam Terus apa artinya kita nyanyi Orang-orang dalam Sekolah minggu Yesus sayang Semua Bintang kecil Untung orang dalam Dari Sehat itu berlagu di bawahnya Iya dari konsep gitu ya Dagelan aja Tuhan datang ngapain gitu Ya enggak dong Makanya Ya itu Yang perlu dilakukan untuk menyelamatkan semuanya Sudah dilakukan Sudah 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 dilakukan tapi Gak bisa semuanya Tapi enggak Itu sih padahal gue Ya tambahin sedikit itu aja Supaya lebih Ya terlalu pas itu Aduh gue gak bisa Ya itu dia tuh ya Mas-mas predestinasi Yang dari kemarin Predestinasi dan God sovereignty Iya gitu Mungkin nanti itu kayaknya Dan di sepanjang Alkitab Sorry Ini juga udah pernah ditanyain Abraham kan nanya Ketika Lot tuh kan Sodom Gomorrah sama di habisin Abraham kan nanya Gara-gara homo tuh Sodom Gomorrah ya Iya karena kejahatannya Termasuk itu Di dalam yang kita baca di sana Jadi dia bilang Apa Dia bilang Kalau ada yang baik 50 orang yang baik Masa lo habisin semua Kata Tuhan Oh yaudah Silahkan cari 50 Abis lo dikaget sendiri Oh berarti gak ada 50 Gak ada Jatawan tuh tawa Yaudah 40 deh Kalau 40 yang baik Masa lo sikat semua Gak ada dong Yaudah cari 40 dah Gak ada juga Keyakinan Tuhan gitu Wah kok yakin banget Sampai 10 Kagak ada juga 10 Karena emang sebenarnya Apa oleh anugerah Tuhan Yang bahkan diselamatkan Yang udah lari aja Nengok ke belakang bre Iya bener-bener Menunjukkan Jadi sebenarnya gini Kalau kita diselamatkan Karena kebaikan kita Gak masuk akal Semua kita ngaco Istri lo tuh yang taunya Udah di jalan yang bener Masih nengok Berasaan doang sih Berapa orang udah di jalan yang bener Tapi nengok lagi ke belakang Kedosa Dosa lama bersemi kembali Akhirnya kayak lumpuh Keteng lo Kerohanian lumpuh Karena jalannya udah ke sorga nih Arahnya Tapi nengok ke belakang lalu Stagnan Stagnan Dan itu menunjukkan Mereka gak lebih baik dari yang lain Dia kenyataan bahwa Lo sempat mau kasih anaknya Ke orang-orang itu Kan gila banget Nih anak perempuan gue Terus selalu mau apain Kan gila Dia diselamatkan Berarti kan bukan Gila Gue gak bakal ngomong kayak gitu Eh belum tentu sih Tapi kalau kondisinya Sampai kita ngerasa Lebih baik Lebih baik dari dia Kalau kita bisa jadi lebih parah Mungkin dia sama bini gue dong Semangat Dan sampai kita berpikir gitu Kalimat yang berbeda Misalnya gini Kalau ada orang di daerah Pelosok Yang gak pernah denger Yesus Seluruh hidup Dia gak percaya Yesus Masa dia masuk neraka Gak adil Pertanyaan itu serupa Sama yang ada Abraham tanyain lah Kalau ada yang ini Berarti lu gak adil dong Yes Dari dulu udah ditanyain Itu bapak orang beriman yang nanya Nah kita bapaknya siapa ya Bapaknya Dasty Bapaknya Dasty Bapaknya Dasty Bapaknya Dasty Bukan saja orang beriman Bukan bapak orang beriman Kalau bapak orang beriman Yang mempertanyakan itu Nampaknya kita wajar Untuk mempertanyakan Tapi sekali lagi jangan sampai Pertanyaan itu membuat kita Meragukan cintanya Tuhan Karena artinya kita Makan buat terlarang itu Harusnya gak gitu Tapi gue suka sama Kak Kristonya Ketika dia tau Dia kayaknya ini hal-salah deh Dia menyetok diri Kayak tadi tuh di ngomong Eh gak boleh Kita gak boleh merasa Dikit ribu dari yang lain Maksudnya gak ada remnya sendiri Ya sesuatu Ntar masih dua lah Kak Kristonya Ada kecenderungan Tapi keluar di mulutnya Eh ini salah Tadi gue satu Tapi sekarang dua Ada kecenderungan Tapi bagus Masih ada remnya Ini remnya tuh Ini kan membatas alkitab gue Lihat dari tangan Apa tuh maksudnya? Itu reaching out to the forgot Tapi kalo dibalik Pokoknya jadi Contrakan Kalau dibalik tangan Tuhan Yang nangkap kita Wow Sedap 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 Itu dia The rest of our questions Of our topics Yang harusnya dibahas Di Brave Talk Onsite kemarin Tentunya kita bahas Dengan cara lebih friendly Gue gak ngeluarin Terlalu banyak argumen Gue coba dengerin Kayak Kristopher hari ini Mendengarkan koandri hari ini Karena debat Dan argumen itu Hanya saat gue jadi kembala Sagi Itu seru banget Status tinggal mereka Kita tinggiin semua Tapi kalo disini Gue sebagai pendengar Tapi thank you banget Kak Kristopher Kita bakal bahas Ini ya Topik Aborsi Iya nanti kita akan bahas Bersama Kak Kristopher lagi gak? Bukan Sama pejuang ya Iya Tapi kalo gitu Sebagai penutup gak? Sebagai penutup ini Sebagai penutup Apa pandangan lu Terkait dengan Aborsi itu? Yang tadi gue bilang Murder Aborsi itu murder Lu ada di posisi yang Tidak setuju sama sekali Apapun kondisinya? Gue gak setuju Gue gak setuju Buat gue Gue bukan Tuhan Yang berhak menentukan Siapa yang lahir Dan siapa yang enggak Bukan Tuhan Sekali lagi Oke Iya kan? Dan itu ketika ada upaya-upaya Untuk bikin dia jadi gak lahir Berarti kan gue jadi Bermain Tuhan Buat gue Gue bukan Tuhan Jadi Dan gue kalo jadi Tuhan Pasti jadi Tuhan yang buruk Tapi kita juga gak tau kan Siapa yang marot anak itu Kalo misalkan lahir Tahan jawabannya Jangan situ Aku jalan buat itu dulu Jangan di jawab dulu Kita gak harus bahas itu Karena akan dibahas ke episode-nya Di season baru nanti Gitu Thank you ya Kak Kristof Kita sangat berharap Anda bisa datang lagi Untuk memahas topik-topik yang lebih Bisa Dia doang Oh iya jelas kita gak doang Kita tamu aja yang masih masuk Tenang kita Kalo gak jenguk-jenguk Mana anjing Asal mobil tinggalin aja Nanti kita bawa Mau rendang boleh Tenang dasin Kalo mau main game Maka bisa ke kantor Aman Jadi tinggal ya Tolong berkatin Semua pelayanan Eka Kristof Biar lancar semua Dan sehat-sehat Biar pagi bisa Livestream terus di Instagram Banyak Beliau sudah berkati ya Betul Kalo ini gak bisa tidurkan Iya masyukah Andre ini Andre Verianto Andre Verianto Tidak pernah berubah dari dulu Main bulu tangkis Niemes anak kecil Dari kecil ini Pada banget nakal Terima kasih Kau udah nonton Jangan lupa juga Pada saat kita di Adbrev Talk Podcast Karena kita akan lebih sering Update disana Daripada di Yang satu lagi Yang Rejo Wallijer Itu kan udah beda Terus lu udah keluar dari Arsi katanya Iya Udah gak pernah gereja lagi Gua nih sibuk banget Ya Jangan lupa like Comment Kalo misalkan lo mau komen Share juga boleh Kalo lo menurut gue berguna Videonya Kalo enggak juga gak apa-apa Di-stack gak apa-apa Ya terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya Daaah God bless God bless Amerika 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 Jangan lupa like Jangan lupa like Jangan lupa like